Bagaimana kalau aku beritahu bahwa manusia bisa saja berevolusi di planet selain bumi? Dan kita tidak sedang membicarakan Mars di sini. Planet yang dimaksud adalah Venus, salah satu tempat paling beracun dan berbahaya di tata surya kita. Tapi bayangkan ini, dahulu kala Venus adalah tempat yang memungkinkan adanya kehidupan. Dan mungkin saja kehidupan pernah ada di sana. Dari mana kemungkinan itu dan apa yang terjadi? Yuk kita cari tahu. Bayangkan ini, sebuah planet yang diselimuti awan dan dinamai sesuai nama dewa cinta dan keindahan, Afrodit. Kedengaran memesona bukan? Tapi jangan tertipu, Venus tetangga kita adalah planet kedua dari matahari dan bukan tempat yang menyenangkan. Permukaannya cukup panas untuk melelehkan timah, dan atmosfernya sangat tebal sehingga matahari hanya tampak seperti noda buram. Ketika kamu semakin dekat dengannya, segalanya berubah dari indah menjadi mengerikan. Sekitar 48 km di atas atmosfer, suhu berkisar antara 30 hingga 70 derajat Celcius. Dan ini baru permulaan. Untuk bertahan hidup di Venus, kamu butuh insulasi yang super tebal, karena suhunya bisa mencapai 482 derajat Celcius. Ditambah lagi, beratnya atmosfer akan menekanmu dan membuatmu merasa seperti terendam jauh di dalam lautan. Atmosfer sebagian besar terdiri dari karbon dioksida dan bersifat korosif di permukaan karena panas dan tekanan yang intens. Langitnya berwarna kuning belerang dan awan-awannya terdiri dari asam sulfat. Permukaannya dipenuhi gunung berapi aktif dan kawah. Astaga, rasanya seperti lingkungan di sana tidak menginginkanmu. Venus sering disebut kembaran bumi. Itu karena ukurannya hampir sebesar bumi. Hanya sedikit lebih kecil. Dan kedua planet ini terlihat sangat mirip di bagian dalamnya. Tapi kenyataannya, Venus lebih mirip kebalikan bumi dibanding kembarannya. Venus berputar ke arah yang berlawanan, memiliki hari yang lebih panjang daripada tahun, dan tidak memiliki musim. Belum lagi kondisi cuacanya yang sangat ekstrim. Tapi percaya atau tidak, Venus tidak selalu seperti ini. Dahulu kala sekitar 3 miliar tahun setelah kelahirannya, Venus mungkin merupakan planet dengan air seperti bumi. Venus memiliki iklim yang nyaman, dan para peneliti berpikir bahwa ada cukup waktu untuk munculnya kehidupan. Namun bagaimana kita bisa tahu pasti? Pada tahun 1978, wahana antariksa pioneer Venus milik NASA menemukan petunjuk bahwa Venus mungkin memiliki lautan di permukaannya. Sejak itu, para ilmuwan mengirim lebih banyak misi untuk menjelajahi planet ini. Dan mereka telah mempelajari beberapa hal menarik tentang masa lalunya. Para peneliti NASA membuat lima simulasi keren untuk menunjukkan seperti apa Venus dengan jumlah air yang berbeda di permukaannya. Untuk membuat simulasi ini, ilmuwan menggunakan model 3D yang memperhitungkan gas-gas di atmosfer Venus miliaran tahun lalu dan kondisinya sekarang. Mereka juga mempertimbangkan perubahan radiasi matahari dari waktu ke waktu semakin hangat seiring bertambah usianya. Ternyata Venus dulunya sangat mirip dengan bumi. Semua simulasi menunjukkan Venus mungkin memiliki suhu yang stabil. Mulai dari suhu nyaman 20 derajat Celcius hingga sepanas 50 derajat Celcius. Dalam beberapa simulasi, Venus memiliki bentang alam yang mirip dengan sekarang dengan lautan dangkal dan air yang terperangkap di dalam tanah. Dalam simulasi lain, mereka membayangkan Venus dengan lautan yang dalam atau bahkan seluruh permukaannya tertutup air. Mengejutkannya, dalam semua skenario itu, Venus bisa mempertahankan temperatur yang cocok untuk air dalam wujud cair. Sekarang, bayangkan semesta paralel di mana Venus tetap seperti ini. Bagaimana jika keadaannya berbeda dan Venus masih senyaman bumi? Venus bisa menjadi tempat yang sempurna bagi manusia. Lautan-lautan di sana akan menyediakan lingkungan yang mendukung kehidupan untuk berkembang dan berevolusi. Suhunya akan terasa seperti piknik musim semi abadi. Bisa kamu bayangkan bersantai di bawah pohon palem Venus menyerumput limun Venus? Hah, sungguh menyenangkan. Selain itu, Venus memiliki rotasi yang lambat dibandingkan bumi. Siang berlangsung lebih panjang, memberi kita lebih banyak waktu untuk menikmati kesenangan hidup. Alih-alih 24 jam, satu hari di Venus bisa berlangsung selama berbulan-bulan. Kamu bisa mengambil liburan panjang dan masih punya waktu untuk makeover. Bagaimana dengan tekanan atmosfer yang lebih tinggi? Ini mungkin terdengar menakutkan, tapi sebenarnya bisa menguntungkan kita. Tekanan yang lebih tinggi memberi lingkungan yang nyaman, seperti terbungkus selimut yang hangat dan lembut. Tidak perlu khawatir dengan angin dingin dari planet lain, Venus akan melindungi kita. Oh, dan ingat atmosfer asamnya? Mungkin terdengar aneh, tapi ini juga memiliki manfaat. Venus akan menjadi surga yang penuh dengan karbon dioksida. Tanaman akan tumbuh subur, menciptakan lanskap yang subur dan mengisi udara dengan oksigen segar. Jadi, dalam skenario ini, Venus bisa saja menjadi tempat berlindung di antara bintang-bintang. Lalu, apa yang terjadi? Apa yang telah merusak Venus? Venus, sayangnya semua berubah sekitar 700 juta tahun lalu. Ada peristiwa besar yang menyebabkan Venus berubah total, menjadi tempat yang tidak bersahabat seperti sekarang ini. Planet ini mengalami pemacuan efek rumah kaca, yang membuat atmosfernya menjadi sangat tebal dan panas. Pemacuan efek rumah kaca yang tidak terkendali, menyedot seluruh air ke luar angkasa, meninggalkan permukaan batuan vulkanik yang panas, dengan atmosfer tebal dan berat, serta awan asam. Astaga! Jadi, apa yang menyebabkan perubahan dasyat ini? Para ahli percaya hal itu mungkin disebabkan oleh aktivitas vulkanik. Ketika magma dan batuan cair mencapai permukaan, keduanya melepaskan sejumlah karbon dioksida ke atmosfer. Jika magma mendingin sebelum mencapai permukaan, maka akan tercipta penghalang yang mencegah gas diserap kembali. Gas dalam jumlah besar dilepaskan ke atmosfer. Hal serupa juga terjadi di bumi pada Siberian Trap yang menyebabkan kepunahan masal. Venus mengalami transformasi besar. Jadi, sayangnya bencana ini mengubah sejarah tata surya kita untuk selamanya. Tapi, inilah bagian yang menarik. Planet kecil yang misterius ini masih bisa mengajari kita banyak hal tentang asal-usul kehidupan. Sebagai contoh, jika Venus pernah bisa dihuni, maka hal ini membuka kemungkinan menarik bagi eksoplanet di zona Venus di sistem bintang lain. Mungkin planet-planet itu juga bisa mendukung kehidupan. Ada juga pertanyaan penting yang direnungkan para ilmuwan. Bagaimana planet-planet yang ramah kehidupan ini bisa terbentuk? Pada awalnya, Venus dan bumi sangat mirip. Ukurannya hampir sama, memiliki struktur yang mirip, dan bahkan memiliki lautan di masa mudanya. Tapi, satu planet berubah menjadi sangat panas, sedangkan yang satunya menjadi pusat kehidupan yang berlimpah. Kenapa demikian? Dan terakhir, percaya atau tidak, kita tidak bisa sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan adanya kehidupan di Venus bahkan sekarang. Di tempat yang tinggi di antara awan kuning yang tebal, di mana suhu, tekanan udara, dan kimia lebih bersahabat, mungkin saja ada peluang. Itu pegunungan di mana kehidupan di bumi, seperti mikroba ekstremofil yang tangguh berpotensi untuk bertahan hidup. Tekanan atmosfer di atas sana mirip dengan yang kita alami di permukaan bumi. Kita bahkan melihat bercak-bercak gelap aneh di atmosfernya yang datang dan pergi. Semburat gelap tetap ada, menentang angin topan dan menyerap radiasi ultraviolet. Para ilmuwan kebingungan dengan semburat yang terus ada ini. Mereka menduga itu terbentuk dari partikel-partikel halus atau kristal es. Namun disinilah letak keanehannya. Para ahli astrobiologi mempertimbangkan opsi lain. Mungkinkah semburat ini terbentuk dari kehidupan mikroba ala Venus? Mereka berteori bahwa senyawa belerang berbentuk cincin di atmosfer Venus bisa bertindak sebagai lapisan pelindung bagi mikroba. Luar biasa bukan? Itu sebabnya dengan mempelajari kenapa Venus menempuh jalan berbeda dalam hal kelayak hunian, kita bisa membuka rahasia tentang apa yang membuat tempat lain tepat untuk kehidupan. Namun, masih ada misteri yang harus dipecahkan. Kita butuh lebih banyak misi untuk mempelajari Venus dan memahami sejarahnya dengan lebih baik. Misalnya, mempelajari seberapa cepat Venus mendingin setelah terbentuk. Kita juga perlu tahu apakah perubahan itu berasal dari hanya satu bencana atau akibat dari serangkaian peristiwa selama miliaran tahun. Meskipun demikian, kita masih bisa memimpikan kemungkinan lain Venus. Sebuah surga di mana manusia dan penduduk Venus bisa hidup berdampingan. Jadi, tetaplah perhatikan Venus. Ini adalah planet liar dengan sejarah yang menawan. Siapa yang tahu kejutan apalagi yang ada di sana. Mari terus menjelajah dan menggapai bintang-bintang. Kenapa penampilan kita seperti kita saat ini? Sebagian besar disebabkan oleh planet bumi kita, atmosfer, dan gravitasinya. Ya, aspek-aspek seperti itu. Saat berlibur ke pantai selama seminggu, kulitmu mencoklat. Jelas. Tapi bagaimana jika kita hidup di planet lain? Seorang astronaut menghabiskan setahun penuh untuk tinggal di stasiun luar angkasa internasional. Gravitasi nol berarti tubuh kita tidak menerima tekanan yang menyehatkan. Sehingga tulang astronaut ini melemah. Begitu pula ototnya. Gravitasi nol juga menyebabkan lebih banyak ruang di antara tulang belakangnya. Sehingga dia menjadi lebih tinggi. Dan itu cuma dalam setahun. Makin lama kamu di pantai, makin gelap pula kulit coklatmu. Jadi, bagaimana jika kita pindah ke Mars? Perubahan besar pertama yang mungkin terasa setelah beberapa ratus tahun adalah kerangka barumu. Gravitasi di Mars jauh lebih rendah dibanding bumi. Jadi, otot dan tulangmu mungkin menyusut. Pastinya tidak cocok untuk bertahan hidup di planet baru. Gravitasi ini akan membuat kita merasakan berat badan dengan berbeda. Kalau beratmu 75 kg di bumi, beratmu di Mars hanya akan terasa sekitar 25 kg. Kamu perlu makan lebih banyak agar lebih kuat dan lebih besar untuk beradaptasi dengan gravitasi Mars yang lemah. Sip! Saatnya membentuk tulang, organ, dan otot yang lebih besar serta kuat. Akan ada satu perubahan dramatis lain. Organ terbesarmu, yaitu kulit, adalah pelindung terpenting yang melindungimu dari apapun. Kuman, angin, sinar UV, terlihat super seram karena kamu tinggal tulang. Semuanya itu berkat kulitmu. Kamu mungkin akan butuh kulit baru. Bagaimana kalau kulit? Jingga? Maaf kalau kecewa. Tapi, kulit hijau cuma ada di film-film. Gua beritahu ya, karotenoid memberikan perlindungan yang baik terhadap sinar UV. Dan, karotenoid bisa kamu temukan di wortel, ubi jalar, paprika, tomat, labu. Dengan membuka pasar di Mars, dijamin kamu cuan. Makin banyak sayuran yang kamu makan, makin jingga pula kulitmu. Dengan mengikuti diet spesial dan mengenakan perlengkapan berteknologi tinggi, kemungkinan besar suatu hari tinggal di Mars mungkin menjadi hal lumrah. Hidup di Merkurius akan jauh lebih sulit. Merkurius adalah planet terdekat matahari dan pastinya lebih panas dibanding bumi. Tapi anehnya masih kalah panas dibanding Venus. Suhunya sangat panas pada siang hari, sekitar 426 derajat Celcius. Tapi pada malam hari, suhunya turun ke minus 180 derajat. Siang hari di Merkurius agak gila. Coba bayangkan, hari-hari ketika kamu punya banyak tugas, tapi tidak kunjung beres. Tenang, solusinya pindah saja ke Merkurius. Sehari di planet ini berlangsung sama seperti 58 hari di bumi. Artinya, akan ada banyak waktu bagimu untuk bobok-bobok siang, tapi sepertinya kamu malah akan bosan. Tapi, aku punya satu solusi bagus. Entah bagaimana, kalau terbuat dari logam seperti titanium, nikel, atau platinum, kita bisa bertahan dalam kondisi ekstrim di sana. Kehidupan di Venus akan jauh lebih buruk dibanding Merkurius atau Mars. Tekanan mungkin bukan masalah. Yang kamu akan rasakan hanya sakit kepala berkepanjangan. Berdiri di Venus seperti berada di air dengan kedalaman 1 km. Dan kamu tahu, apa yang kita butuhkan untuk menjalani hari di sini? Coklat! Eh, maksudku udara. Di Venus, jumlah udaranya tidak banyak. Karbon dioksida melimpah di mana-mana, dan permukaan planetnya amat sangat kering. Berarti, di sana pasti panas. Ya, kira-kira sekitar 465 derajat saja. Ada beberapa spesies bumi yang mampu bertahan hidup di titik didih air. Dan dengan bermutasi sedemikian rupa, mereka bisa menahan panas luar biasa di Venus. Salah satu spesies mikrob di bumi mampu menahan rekor 130 derajat Celcius sejauh ini. Lantas, transformasi tubuh seperti apa yang akan terjadi pada manusia? Ingin tinggal di Venus? Kamu mungkin harus berubah menjadi mikrob kecil hanya untuk bertahan hidup. Untungnya, atmosfer Venus mengandung fosfina, yang tidak baik bagi manusia, tapi disukai mikrob. Tapi karena belum menjadi mikrob, kamu perlu memakai peralatan khusus untuk mengontrol tekanan dan memberimu udara. Mungkin begini pemandangannya. Di Jupiter mungkin lebih aman, tapi sayangnya tidak. Tidak ada tanah berpijak di sana. Planet ini terbuat dari hidrogen dan helium, dan dikenal sebagai raksasa gas. Tidak seperti Saturnus, kamu mungkin hanya akan melayang di sana. Bentuknya seperti awan raksasa, dan kalau berhasil mendarat, pemandangan yang terlihat hanya seperti kabut tebal. Suhu di sini sangat tidak menentu. Di permukaan, suhunya super dingin. Sementara di atmosfer, suhunya sangat panas. Kalau di bawah permukaan, belum ada yang tahu. Saat tinggal di Jupiter, bahasa lisan akan hilang. Planet gas ini menyerap gelombang radio. Jadi, meski kamu bisa bicara, takkan ada yang bisa mendengarmu. Dan, tak akan ada musik. Jadi, gak bisa goyang papiculo. Pasti membosankan. Warga Jupiter pun harus berkomunikasi dalam bahasa isyarat. Sip. Tapi tidak semudah itu juga. Atmosfer di Jupiter sangat kacau. Banyak sekali angin dan awan gas. Kamu mungkin tak akan bisa melihat apapun. Jadi, entah bagaimana solusinya? Namun, Jupiter tetaplah indah. Saking besarnya, semua planet lain di tata surya kita bisa dimasukkan ke dalamnya. Dan bahkan masih ada sisa ruang. Perjalanan ke Saturnus akan membutuhkan sekitar 10 tahun. Dan waktumu ini akan terbuang percuma. Sebagian besar Saturnus terbuat dari lapisan gas dan tidak punya permukaan solid. Jadi, bertani, membangun gedung, atau aktivitas normal bumi lainnya tidak mungkin dilakukan di sini. Sebelum mendarat di Saturnus, kamu mungkin ingin menjelajahi cincinnya yang terkenal. Tapi, pasti susah. Sebab cincin-cincin ini terbuat dari jutaan pecahan es yang mengapung di angkasa. Yang pastinya sulit dibuat es serut. Kamu mungkin mengira Saturnus adalah destinasi yang seru. Suhu beberapa lapisan bola gas terasasa ini sebenarnya lumayan bagus. Dengan menyelam ke Saturnus, kamu akan bertemu lapisan bermolekul cair dengan suhu dingin 0 derajat Celcius. Itu seperti Kanada Utara, Alaska, dan Sweden. Tapi kamu tidak bisa menapakan kaki di sana. Bagaimanapun, cuma satu lapisan kecil ini saja yang bersuhu lumayan. Sementara sisanya sangat dingin. Jadi, kalau masih ingin tinggal di Saturnus, ada beberapa hal yang harus kamu lakukan. Tidak repot kok. Kamu cukup berubah menjadi semacam bola salju. Bagaimana dengan Uranus? Di Uranus, waktu agak aneh. Jadi, kalau kamu mau mencari tempat liburan seru, silakan pilih planet ini. Liburan dua minggu di bumi berlangsung selama tiga tahun di Uranus. Bahkan ada laut di sini. Kalau kamu mengidamkan liburan pantai, masalahnya cuma satu. Lautnya terbuat dari amonia. Yang baunya menyengat dan sering dipakai untuk bersih-bersih. Dan perhatikan tempat mendarat ya. Kalau salah mendarat, kamu mungkin akan menghabiskan setahun penuh tanpa sinar matahari. Seperti apa perubahanmu jika harus menghabiskan setahun penuh di tengah musim dingin Uranus yang gelap dan membeku? Kita butuh mata lebih besar untuk melihat dalam gelap. Ditambah kulit lebih tebal untuk menahan dingin. Sistem pendengaran baru seperti lumba-lumba juga mungkin terbentuk. Neptunus Planet gas lainnya, tapi para ilmuwan memperkirakan ada inti padat di dalamnya. Kalau berani hidup di Neptunus, kamu mungkin akan berubah menjadi reptil luar angkasa atau ikan kosmik yang tanpa henti melayang di permukaan. Gravitasi di Neptunus agak lebih kuat daripada bumi. Tetap saja, akan sangat sulit untuk menetap di satu tempat. Angin di sana sangat kuat. Kamu harus jauh lebih berat untuk menahannya. Waktunya menjelajah lagi. Tapi planet ini sangat mustahil untuk dihuni. Para ilmuwan bahkan tidak ingin mengirim pesawat luar angkasa lain ke sana. Selamat datang di Pluto. Pluto ingin membeku, kecil, dan amat sangat jauh. Sepertinya kurang menarik ya. Pluto bahkan lebih kecil daripada bulan kita. Akan sangat sulit untuk tinggal di planet ini. Karena tak akan ada lagi lapangan bulu tangkis. Kamu mungkin harus membuat mesin besar untuk memutar planet ini. Sejenis mesin gravitasi buatan. Selain planet ini perlu diputar, kamu juga perlu bergerak seharian. Kamu butuh sistem saraf baru agar tidak merasa mual. Tapi, Pluto masih punya sisi positif. Ada lautan air cair di bawah permukaannya. Dan, pegunungan es. Kalau kamu punya kru terlatih dan peralatan mahal, dan persediaan makan rutin dari bumi, aduh, repot juga ya. Spagetifikasi. Jangan terburu-buru memilih sausnya dulu. Kamu bisa mengalami ini jika mencoba hidup di lubang hitam. Spagetifikasi adalah proses meremas objek. Seperti kamu misalnya. Menjadi strip kosmik yang panjang dan tipis. Nah, kabar baiknya, kamu akan menjadi jauh lebih tinggi. Kabar buruknya, kamu akan menjadi lebih kurus dibanding sehelai rambut manusia. Planet dan satelit punya beragam kondisi yang bisa mempengaruhi penampilan hewan peliharaanmu kalau mereka hidup di dalamnya. Misalnya saja, faktor gravitasi. Di planet yang lebih besar atau padat, gravitasinya lebih kuat, sehingga makhluk hidupnya akan lebih pendek, lebih kekar, dan mungkin punya lebih banyak anggota gerak untuk menopang tubuh. Di planet yang lebih ringan dan gravitasi yang lebih lemah, makhluk hidupnya lebih gampang melompat, melambung, dan meluncur, sehingga kemungkinan besar mereka akan bisa beradaptasi menjadi lebih ringan dan lebih tinggi. Mars merupakan planet keempat dari matahari. Permukaannya diselimuti gurun dingin dan berdebu. Planet dinamis ini memiliki musim, tudung es kutub, ngarai, dan gunung berapi tidak aktif. Malahan, gunung berapi ini terbukti sangat aktif di masa lalu. Gravitasi Mars lebih lemah dari gravitasi bumi, dan letaknya lebih jauh dari matahari, jadi kondisi disitu lebih redup, dan Mars juga nggak punya medan magnet belindung karena atmosfernya tipis dan seluruh permukaannya terpapar radiasi. Terkadang, angin kencang bisa menghasilkan badai debu yang menerpa seisi Mars, dan debunya ini terus menetap sampai berbulan-bulan. Di Mars, anjing peliharaanmu mungkin akan punya badan yang lebih kuat dan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan gravitasi yang lemah. Matanya juga kemungkinan akan lebih besar untuk menangkap sinar matahari yang jauh. Untuk melindungi diri dari radiasi, anjingmu harus mengganti pigment kulitnya dari melanin ke karotenoid. Pigment ini juga memberi warna pada wortel, tomat, dan jeruk, dan nantinya si anabul mungkin akan berwarna jingga. Karena gravitasi di Mars cukup lemah, anabulmu akan lebih ringan dan lebih sering melompat. Selain itu, kakinya akan lebih panjang. Jupiter dijuluki sebagai raksasa gas. Planet ini tertutup oleh awan merah, coklat, kuning, dan putih yang bikin planet ini kelihatan bergaris-garis. Hidup di Jupiter mungkin akan terasa sulit karena permukaannya nggak benar-benar padat. Dengan kata lain, semua bagiannya terdiri dari gas. Meski begitu, di situ nggak cuma ada awan raksasa yang menggantung di angkasa. Dan kalau kamu melewati atmosfernya, kemudian masuk ke bagian yang lebih dalam, gas ini akan lebih padat sampai berubah menjadi cair. Jadi, lapisan-lapisannya berupa lautan yang terbuat dari hidrogen, bukan air. Untuk mengantisipasi tekanan tinggi, suhu ekstrim, dan lingkungan cairnya, kita perlu nyari inspirasi dari penghuni air yang hidup dengan kondisi serupa, tapi pada skala yang lebih kecil. Anabulmu akan jadi isopoda besar yang punya cangkang untuk melindungi diri dari radiasi Jupiter. Seperti Jupiter, tetangga gasnya Saturnus adalah awan hidrogen dan helium raksasa dengan angin kuat. Permukaannya juga nggak padat, sama seperti Jupiter. Lapisan dalamnya lebih padat, tapi intinya jauh lebih kecil. Cincin khasnya terbuat dari seabrak partikel es, tapi nggak ada yang bisa bertahan hidup di situ. Volume Saturnus lebih dari 760 kalinya bumi. Dan sebagai planet terberat kedua di tata surya, masanya sekitar 95 kalinya bumi. Kepadatan rata-rata Saturnus lebih kecil dari air, jadi planet jumbo ini akan mengapung saat dimasukin ke bak mandi, kalaupun ada bak segede gitu. Untuk bergerak di Saturnus yang berkabut tebal, anabulmu cuma bisa meluncur seperti ubur-ubur. Anjingmu mungkin akan punya lonceng berbentuk payung untuk melontarkan diri, tapi tanpa kerangka, supaya tubuhnya nggak hancur oleh tekanan Saturnus. Kucingmu juga akan memiliki tentakel ubur-ubur untuk bergerak. Hidup di Merkurius nggak akan berlangsung mudah. Lokasi planet kecil ini paling dekat dengan matahari, jadi sinarnya 7 kali lebih kuat daripada di bumi. Tabir suryamu nggak akan mempan menahannya. Ukuran Merkurius sekitar 2 per 5-nya bumi, dan gravitasinya mirip Mars atau sekitar 30% dari gravitasi bumi. Jadi, kamu bisa melompat 3 kali lebih tinggi di permukaan Merkurius. Benda berat juga akan lebih gampang diangkat. Suhu Merkurius lumayan ekstrim, yaitu berkisar antara 430 derajat Celcius di siang hari yang ngebul dan minus 180 derajat Celcius pada malam hari. Di situ juga terus-terusan terjadi hujan meteor dan gempa. Belum lagi, atmosfernya sangat tipis dan nggak ada udara yang bisa dihirup. Nggak akan ada makhluk hidup yang bisa bertahan dalam kondisi separah ini. Jadi, hewan peliharaanmu harus terbuat dari bahan mirip logam tahan api seperti titanium. Dan karena nggak butuh sistem pernafasan, wajah logam mereka nggak akan punya hidung. Mata mereka juga mungkin akan kelihatan mirip kacamata hitam tebal untuk melindungi diri dari paparan sinar matahari. Planet yang lebih menantang dari Merkurius adalah Venus. Planet kedua dari matahari ini menjadi planet yang terdekat dengan bumi. Venus menjadi objek paling terang di langit setelah matahari dan bulan. Biasanya, kembaran bumi ini kelihatan seperti bintang terang saat senjah dan menjelang pagi. Suhu di sini sangat panas yaitu sekitar 471 derajat celcius dan atmosfernya sangat tebal hingga menciptakan efek rumah kaca. Permukaannya kering dan di situ sering terjadi letusan gunung berapi, angin badai, serta petir. Nggak sampai di situ aja, tekanannya serasa kayak di kedalaman 1,5 kilometer di bawah laut sehingga kepalamu akan selalu pusing. Sulit juga ya ngebayangin kalau anak bulmu hidup di Venus sebab satu-satunya makhluk hidup yang bisa bertahan di situ adalah bakteri anaerob. Venus bisa ngehancurin semua materi termasuk logam jadi alat penjelajah buatan manusia nggak bisa dipakai. Atmosfer Venus juga mengandung fosfina. Zat beracun ini membahayakan makhluk hidup yang menghirup oksigen tapi sangat disukai mikroba. Planet dingin, gelap, berangin kencang seperti Uranus dan Neptunus sebagian besarnya terbuat dari zat cair dingin berupa metana, air, dan amonia. Uranus berwarna biru karena pengaruh metana dan di sekelilingnya terdapat cincin tipis. Sedangkan Neptunus lebih gelap, dingin, dan sangat berangin karena lokasinya paling jauh di tata surya kita. Jaraknya ke matahari sekitar 30 kalinya jarak bumi ke sang bintang. Keduanya nggak punya permukaan padat dan atmosfernya perlahan menjadi air di sekitar intinya. Makanya, gravitasi di Neptunus lebih kuat daripada di bumi dan tekanannya juga lebih besar. Dengan gravitasi sekuat ini, anjingmu akan lebih pendek dan kucingmu akan lebih kekar, badannya lebih berotot, dan kulitnya lebih tebal agar tahan terhadap dingin. Karena berada di lingkungan berair, hewan peliharaanmu harus punya perawakan seperti paus atau manati kosmik yang melayang-layang mengitari planet biru ini. Pluto memang nggak terlalu besar, ukurannya bahkan lebih kecil dari bulan. Planet Katai ini menghabiskan waktu selama 248 tahun di bumi untuk mengelilingi matahari. Jadi kalau tinggal di Pluto, kamu harus nunggu selama 248 tahun di bumi untuk ngerayain ulang tahun pertamamu. Satu hari di Pluto berlangsung sekitar 6,5 hari di bumi. Objek mirip planet yang paling jauh dari matahari ini sangat dingin dan diselimuti es. Gravitasinya lemah dan atmosfernya juga tipis. Di cakra walap Pluto, matahari kelihatan seperti titik hampir sama seperti bulan dari bumi, jadi cahayanya sangat sedikit. Tapi para ilmuwan menduga mungkin ada lautan air di bawah permukaan Pluto dan cuaca di situ lebih bersahabat. Kita lihat organisme di bumi yang punya sifat anti-beku bawaan yuk. Misalnya, serangga dan ikan. Minimnya gravitasi bisa bikin otot dan tulang makin menyusut sehingga celah di sela-sela tulang belakang akan semakin renggang. Akibatnya peliharaanmu akan lebih tinggi, posturnya juga akan berubah karena sebagian besar tulang belakang mereka nggak terpakai. Anjingmu mungkin akan bertubuh tinggi, kurus, dan mirip laba-laba. Anggota geraknya lebih ramping dan tulang belakangnya melengkung. Di planet lain, di luar tata surya, batas antara tanaman dan hewan peliharaanmu mungkin nggak akan begitu jelas dan anak bulmu mungkin akan menyatu dengan kehidupan tumbuhan. Kemungkinan tubuhnya akan seperti pohon, jantungnya melekat pada tubuh, atau kakinya bisa berubah ke posisi yang lebih nyaman untuk mendapatkan air dan cahaya. Kelincimu juga mungkin akan kebanyakan diam sambil berfotosintesis dan baru kabur saat terintimidasi. Kuda mirip dinosaurus mungkin akan menanamkan dirinya ke tanah untuk mendapatkan nutrisi langsung dari tanah serta memperoleh energi tambahan dengan bantuan tumbuhan di punggungnya. Hewan yang berkelompok juga bisa menjadi peliharaan yang menarik seperti kawanan amuba yang menyerupai organisme mirip jeli, ribuan karnifora mirip udang membentuk organisme tunggal yang melahap apapun di hadapannya, atau kumpulan pohon yang saling terjalin kemudian ngumpulin banyak air di atas kanopinya. Agar daya tahannya tetap oke, hewan peliharaanmu harus tetap mengalirkan oksigen ke otot. Di bumi, gurita menggunakan molekul berbasis sembaga untuk memproses kembali oksigen sehingga geraknya lebih lamben dari mamalia dan burung yang menggunakan hemoglobin berbasis zat besi. Para ilmuwan telah berspekulasi soal jenis pengantar oksigen lain yang bisa bikin hewan peliharaanmu hidup lebih lama. Di atmosfer yang banyak mengandung oksigen, kita mungkin bisa melihat monyet terbang non-stop tanpa perlu beristirahat. Di planet dan satelit dingin yang minim cahaya, seperti satelit Saturnus dan Jupiter, anjing peliharaanmu mungkin perlu memanfaatkan energi kimia daripada energi matahari. Dan di dunia tanpa cahaya, seperti di dalam lautan Enceladus, makhluk hidup nggak akan begitu memerlukan mata, sehingga anak bulmu akan mengenali lingkungannya dengan alat bantu lain seperti insang dan sensor getar. Bayangin deh, kamu dapat keanggotaan gym luar angkasa. Kamu bisa mengelilingi tata suri sekaligus nge-gym, tapi gravitasi beda-beda di tiap benda luar angkasa. Jadi, yuk cari tahu apakah kamu bisa lebih kuat di planet lain atau sebaiknya kamu terus latihan di bumi aja. Pesawat luar angkasa kamu mendekati planet katai Pluto. Udara langsung dingin banget. Jelas! Soalnya jarak matahari 6 miliar kilometer dari sana. Kamu pasti bersyukur udah bawa pakaian luar angkasa termal, kan? Kalau mau keluar pesawat, manusia butuh bantuan mesin gravitasi. Karena gravitasi di Pluto cuma 1 per 15 gravitasi bumi. Oh iya, gravitasi adalah gaya yang menarik kamu ke permukaan. Semakin kecil masa benda luar angkasa, semakin lemah gravitasinya. Jadi, di Pluto, kamu nggak bisa lari. Kalau lari, kamu bisa-bisa terbang. Tapi kamu bisa coba angkat gajah, soalnya di bumi nggak bisa. Di Pluto, mengangkat gajah seberat 900 kilogram, rasanya kayak 54 kilogram. Selanjutnya, kita ke Neptunus. Jaraknya ke matahari 30 kali lebih jauh dibanding dari bumi. Atmosfernya gelap dan dingin. Ukuran planet ini juga gede banget. Pantesan julukannya raksasa es. Kamu pasti jadi pengen melakukan olahraga musim dingin, kan? Eits, Neptunus bukan sekadar punya musim dingin abadi. Suhu rata-rata di planet ini sekitar minus 225 derajat Celcius. Tapi gravitasinya cuma 10% lebih kuat daripada di bumi. Jadi, bedanya nggak begitu jauh. Planet ini nggak punya permukaan padat. Jadi, kamu nggak akan bisa keluar dari pesawat. Apa itu ring hoki es? Ambil sepatu seluncur es dan stickmu. Ayo main dengan penumpang lain. yuk mampir ke Uranus. Planet ini juga raksasa es. Gravitasi di sini 90%nya gravitasi bumi. Ayo push up dikit di pesawat soalnya kamu nggak bisa keluar. Permukaan Uranus mengandung air, metana, dan amonia bentuk cair. Nggak ada permukaan padat yang bisa dipakai jalan. Tapi kalau kamu nemu cara buat keluar, kamu bakal ngerasa lebih ringan daripada di bumi. Kalau berat kamu di bumi 45 kilogram, di sini cuma 40 kilogram. Bisa disebut dia Uranus nggak ya? Waktu mau ke Saturnus, hati-hati dengan cincinnya. Bukan cincin asli loh ya. Cincin itu terdiri dari bagian-bagian asteroid dan meteor yang mengelilingi Saturnus. Masa Saturnus sangat besar sampai menarik banyak benda luar angkasa lain ke orbitnya. Sekarang kamu salah satunya. Ayo pikirin cara olahraga di sini. Kamu udah niat buat terjun payung. Kalau terjun bebas ke atmosfer Saturnus, kamu bakal sampai kecepatan 48 kilometer per detik. Jangan lupa buka parasutnya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kamu nggak bakal bisa nyentuh permukaannya. Karena permukaan Saturnus berwujud gas. Ngomong-ngomong, Saturnus menghalangi pembentukan planet ke-10 di tata surya. Puing-puing planet ini yang sebagian membentuk cincin Saturnus sekarang bisa menyatu jadi sebuah planet. Tapi semua itu malah ditarik ke orbit Saturnus. Kamu mendekati Europa, salah satu satelit Jupiter. Gravitasi di sini lemah banget sampai kamu merasa melayang. Kalau ada dinding buat panjat tebing, kamu mau nyoba nggak? Biasanya, olahraga ini butuh kekuatan fisik yang besar. Tapi di sini, berat badan kamu jadi cuma 13%-nya di bumi. Dengan kondisi kayak gini, kamu bakal gampang mencapai ke puncak. Masuk atmosfer Jupiter, bakal kayak berada di dalam awan. Kamu melihat bintik merah di sudut kiri bawah? Itu adalah badai yang ukurannya dua kali ukuran bumi dan udah mengamuk selama ratusan tahun. Buat seru-seruan di sini, coba lakukan jumping jack. Aku hitung sampai 100. Siap ya? Gravitasi di sini kuat banget. 2,5 kali lebih kuat dari gravitasi bumi. Jadi, kamu mungkin bakal capek di hitungan ke-30. Sayang banget. Oh-oh, para penumpang, gunakan sabuk pengaman kalian. Kemungkinan akan terjadi turbulensi kencang. Kalau mau pergi dari Jupiter ke Mars, kamu harus melewati sabuk asteroid. Kalau khawatir pesawat kamu bakal nabrak sesuatu, tenang aja. Satu asteroid berjarak 480 ribu kilometer dari asteroid lain. Kita mampir ke Ceres. Satu-satunya planet katai di sabuk asteroid. Gravitasi di sini bakal bikin kamu ngerasa cukup kuat. Mau latihan lempar keber? Keber adalah gelondong berat yang panjangnya mencapai 6 meter. Kamu harus ngelempar keber ini sejauh mungkin. Di sini, gelondong 80 kilogram bakal terasa seperti cuma 2 kilogram. Mirip-mirip berat melon lah. Siap buat kompetisi kayak berseres. Wuhuu! Akhirnya, Mars. Dari dulu kamu pengen bisa handstand, kan? Ini tempat yang tepat. Gravitasi Mars sekitar 2,5 kali lebih lemah daripada gravitasi bumi. Berarti, kamu mungkin bisa ngangkat badan kamu dengan gampang. Karena manusia terus nyoba ngubah Mars biar kayak bumi, ngebuka gym di sini kayaknya boleh juga, kan? Penumpang dan awak pesawat, sekarang kita mulai turun ke Pobos. Ini salah satu satelit Mars. Gravitasi di sini lemah banget. Kalau kamu pernah pengen punya kekuatan manusia super, tempat ini pas buat kamu. Kamu bisa melakukan senam artistik di sini, mulai dengan jungkir balik, lalu lanjut ke trik yang dilakukan di udara. Di Pobos, kamu bisa mulai melakukan handspring 3 kali ke belakang dengan mudah. Ah, lihat! Bumi mulai kelihatan. Keren banget sih dari sini. Tapi kita nggak akan kesana sekarang. Kita kunjungi dulu kembaran bumi, Venus. Masa planet ini hampir sama kayak bumi. Artinya gravitasinya mirip-mirip. Tapi manusia nggak bisa bertahan di permukaan Venus karena jumlah amonia di atmosfernya yang tinggi banget. Nggak apa-apa, bayangin aja kamu bisa latihan olahraga luar ruangan di sini. Kamu mau nyoba sepak bola bumper bubble? Kamu harus pakai rompi bola gelemung raksasa dan terus tabrakan sama pemain lain. Kita main ini di bumi. Di Venus, dengan gravitas yang sedikit lebih lemah, permainan ini mungkin lebih gampang. Tetap aja, ingat, kamu harus pakai rompi bola seberat 11 kilogram. Mirip hamster kalau di bumi. Apalagi pakaian itu bakal bikin tangan dan kaki sulit gerak. Emang susah sih, tapi kayaknya seru. Yuk, lanjut. Kalau kamu mendarat di sisi Merkurius yang terkena matahari, kamu bakal merasakan suhu 426 derajat Celsius. Kalau kamu capek setelah olahraga di luar angkasa, rileks di sauna rasanya enak banget. Kamu bakal ngerasa bugar lagi pas nyampe di planet berikutnya. Kita bakal terbang sedekat mungkin ke matahari, biar kamu bisa ngerasain gravitasinya. Matahari itu berat banget. Masanya 333 ribu kali masa bumi. Gravitasi di sini amat sangat kuat. Ngangkat botol air aja bakal susah di sini. Itu juga kalau kamu berhasil nginjak permukaan matahari ya. Terlalu panas katamu? Coba kesini lagi malam-malam. Mungkin jadi lebih dingin. Bercanda. Dalam perjalanan pulang, kita bakal mampir ke bulan. Satelit alami bumi. Berjalan di permukaan bulan bakal kayak melompat. Kamu bakal bisa melompat sejauh 10 meter. Jadi, cobain parkur di sini. Kalau kamu main basket, pasti susah banget dapet poin. Tapi kalian pasti masih ingat Apollo Lunar Rover di bulan yang dibangun untuk misi antariksa pada tahun 70-an. Selain mengangkut astronot untuk misi penjelajahan, kendaraan ini juga dipakai untuk mengambil foto dan mengumpulkan sampel tanah untuk diteliti ilmuwan. Kendaraan ini dirancang oleh Boeing, perusahaan yang terkenal dalam membuat pesawat terbang dan biayanya sekitar 550 triliun rupiah atau setara uang receh yang bisa kamu temuin di bawah sofanya Elon Musk. Di masa depan, teknologi akan sangat maju sehingga mobil di bulan akan berjalan seperti SUV kita saat ini. Mobilnya akan punya bentuk ramping dan mungkin diproduksi produsen mobil terkenal yang ada. Dahulu, lunar rover menggunakan setang berbentuk T untuk menggerakannya ke kiri, kanan, mundur, dan maju. Mobil futuristik kita bisa dikontrol oleh suara dan tak butuh banyak kendali manusia. Dan jangan lupa membuat Earth roof. Lagi pula buat apa ada moon roof di bulan? Balik ke topik, kondisi berkemudi di bulan tidak terlalu ekstrim jika dibandingkan dengan Mars atau planet lain. Meski sulit dipercaya, objek bumi yang pertama mendarat di Mars adalah Viking 1 yang diluncurkan pada 20 Agustus 1975. Viking 1 tiba di Mars pada 19 Juni 1976. Namun, beberapa dekade kemudian, Curiosity yang punya enam kaki dan roda maju sebagai robot penjelajah yang imut. Curiosity dirancang untuk medan yang berat. Jadi, di masa depan, kendaraan yang dioperasikan manusia bisa punya desain serupa bagi orang-orang yang ingin melihat matahari terbenam di Mars. Agar mobil rancangan manusia bisa bekerja di planet selain bumi, penggeraknya harus dari listrik atau apapun yang bisa menghasilkan pasokan energi tak terbatas. Kendaraan bertenaga gas takkan bisa bekerja di ruang hapa luar angkasa dan cuma bisa bekerja di planet kita. Kendaraan ini bisa ditenagai oleh matahari yang kuat dengan mengubah energinya untuk menggerakkan kendaraan. Interiornya harus bisa mengakomodasi kondisi ekstrim di planet tujuan karena atmosfernya sangat tipis dan tidak dapat dihirup. Di dalamnya harus sangat hangat karena suhu di Mars bisa mencapai 0 mutlak. Masalah gravitasi tidak begitu parah badai debu yang rutin lah masalahnya. Kendaraan kita juga akan punya roda yang dipasang di kaki untuk bermanufur dengan baik karena medannya tidak rata. Kalau boleh kasih saran tolong bikin seluruh interiornya dari kulit sama bikin kursi yang muat banyak ya sama sound system 12 speaker sama wajib ada radio FM-nya. Oh iya jangan sampai lupa earth roof dan jangan lupa kursi belakang yang bisa dilipat supaya kita bisa masukin perlengkapan kema pas butuh healing di akhir pekan. Bukan cuma itu kita mungkin bisa bikin interior kaca luas untuk kendaraan seperti bus wisata di Mars. Ada banyak lokasi yang bisa dijelajah seperti gunung tertinggi di tata surya dan puncak karbon bersalju. Kita juga bisa membuat jalur kereta ekspres di planet merah ini supaya kita lebih gampang jalan-jalan. Kabin mewahnya akan membawamu dari satu titik ke titik lain karena Mars sudah dikolonisasi dan diduduki. Kereta ini juga akan bertenaga listrik atau ditenagai sumber daya lain. Kita bisa membuat segala jenis kendaraan di Mars karena kondisinya tidak jauh berbeda dibanding bumi. Tapi ingat jangan keluar tanpa helm. Kalau mau merancang kendaraan untuk Merkurius bersiaplah untuk menangkal cahaya yang terang dari matahari. Jadi kita perlu menambahkan visor industrial dan lapisan film gelap di kacanya supaya cahaya matahari tidak menyelokan kita. Setidaknya kita tak perlu khawatir soal panasnya karena Merkurius bukan planet terpanas di tata surya. Suhu di sana bisa mencapai 430 derajat Celsius pada hari yang cerah dan turun hingga minus 180 derajat Celsius pada malam hari. Kendaraan ini harus punya beberapa lapisan untuk menahan kondisi di sana dan kemungkinan besar kita akan punya kaki laba-laba untuk bergerak karena roda karet pasti langsung meleleh dan untuk menyelamatkan diri dari kerusakan kendaraan ini perlu menggali di bawah tanah untuk bersembunyi dari matahari dan atmosfernya sama seperti kepiting atau laba-laba yang membuat lubang untuk menetaskan telur. Berkendara di Pluto akan lumayan sulit mengingat itu adalah planet terjauh dari matahari. Secara teknis Pluto bukan planet lagi tapi masih layak dijelajahi. Temperatur di sana bisa sampai di bawah 200 derajat Celsius. Jaketku nggak bakal mempan. Kendaraan kita butuh insulasi super ringan agar pengemudinya tetap hangat. Estet tanah mengelilingi tanah dan menutupi pegunungan di sana. Gravitasinya juga menjadi sumber masalah karena terlalu lemah sampai-sampai kamu bisa melayang di udara. Perancang kendaraan untuk Pluto agak rumit. Kunci agar bisa bergerak dan tidak membeku adalah cara pergerakan kakinya. Kendaraan ini juga akan punya kaki yang mirip di Merkurius tapi akan dilengkapi generator panas agar tetap hangat. Berat dari sana sudah cukup untuk membuat kendaraan ini tidak melayang. Namun lain cerita dengan Netunus si planet paling berangin di tata surya. Kita tidak bisa bernapas di atmosfernya dan tekanan atmosfernya bisa menghancurkanmu. Merancang kendaraan untuk Netunus pastinya sulit sebab ada banyak faktor eksternal dan kendaraan ini harus diberikan tekanan untuk melawan atmosfer dari luar. Kendaraan ini juga butuh hapisan khusus untuk melawan suhu yang berat dan karena Netunus sangat berangin kendaraan kita butuh semacam jangkar agar tidak terbang. Mungkin semacam bor besar yang keluar dari lambung kendaraan kita dan menggali ke bawah tanah. Kendaraan ini juga akan punya kaki laba-laba untuk bergerak tapi gerakannya mirip cara jalan untak. Dengan begitu pusat gravitasinya dapat terjaga. Venus adalah planet terpanas di tata surya dengan suhu mencapai 540 derajat Celsius. Tekanan di sana bisa menghancurkan mobil biasa seperti kaleng. Jadi wajib ada tekanan internal yang cukup untuk menyeimbangkannya. Kendaraan ini juga butuh perlindungan dari panas. Lapisannya harus tebal tanpa kaca dan bahkan warna khusus untuk memantulkan panas. Takkan ada yang bisa bertahan lama di permukaan Venus. Jadi kaki laba-laba tidak bisa dipakai di sini. Kendaraan kita harus bisa melayang sedikit di atas tanah dan terbang ke sana-sini. Saturnus adalah planet terbesar kedua di tata surya dan punya atmosfer atas yang sangat berangin dan gravitasi yang sangat kuat. Cincin di sekitarnya terdiri dari es yang ukurannya berkisar antara sebesar kerikil hingga bus sekolah. Tekanannya sangat kuat hingga kamu bisa hancur begitu sampai di atmosfernya. Perancang kendaraan di sana akan sangat sulit dan aneh. Kendaraan ini butuh teknologi terbaik untuk menahan tekanan yang besar dan suhu yang berat. Kendaraan ini harus besar dan punya banyak lapisan internal karena atmosfer atasnya berangin. Kendaraan ini harus tetap berada di tanah selama mungkin. Para ilmuwan belum tahu banyak tentang permukaan Saturnus jadi kendaraan ini harus siap bergerak di permukaan yang padat, cair, dan apapun di antaranya. Mungkin mirip lumpur, kendaraan ini butuh lengan mekanis untuk bermanufur melewati medan yang berat dan punya beberapa kaki seperti kelabang. Lengan-lengan ini bisa mengambil barang dan memindahkannya dari jalan jika kendaraan ini bertemu penghalang. Tubuh panjangnya juga bisa dilepas dan dipecah menjadi bagian kecil agar bisa kabur dengan cepat. Untuk menghindari apa kita belum tahu. Takkan ada manusia yang bisa menginjakan kaki di Saturnus meski mengenakan pakaian pelindung. Robot harus dikerahkan untuk menguji reaksi tubuh manusia dengan kondisi di sana. Jupiter punya kondisi yang lebih keras dibanding Saturnus dengan bintik merah sebagai area paling berbahaya di sana. ini adalah area sangat besar dengan hurikan mirip badai yang sudah ada selama bertahun-tahun. Kendaraan kita akan mirip dengan yang di Saturnus tapi jauh lebih berat. Para ilmuwan juga tidak tahu apa yang ada di permukaan Jupiter kecuali atmosfernya yang berbahaya. Kendaraan ini tak akan dapat bergerak di permukaan jika harus melewati bintik merah. Jadi, kendaraan ini harus menggali ke bawah tanah dan bergerak di bawahnya. Untuk itu, kita butuh bor besar dan kendaraan mini serta drone otomatis yang bisa dikerahkan dari kendaraan utama untuk membantu menggali dan menyurvei. Begitu sudah di bawah tanah, kaki kendaraan ini akan keluar agar bisa merangkak beserta hidung borer sasa untuk menggali lebih jauh. Budi kendaraan juga harus bisa dipecah menjadi lebih kecil untuk melewati medan tertentu tapi bisa disambung kembali dengan mudah. Tempat paling seru untuk meluncurkan kendaraan adalah matahari. Yang bisa kita lakukan cuma mengirim kendaraan yang sepenuhnya otomatis. Kalau ada manusia di dalamnya, pasti dia takkan selamat saat baru setengah jalan ke sana. Peluncurannya harus dilakukan dari Merkurius lewat fasilitas yang terlindung dari suhu tinggi. Kendaraan ini harus terbuat dari sumber daya terbaik untuk menahan panas dan gas ekstrim serta bisa bertahan lama saat mendekatinya. Kendaraan ini mungkin akan mirip satelit yang melayang guna merekam matahari untuk kita pelajari. Mungkin butuh biaya bertriliun-triliun rupiah, tapi hasilnya akan sepadan, ya kan? Saat mendarat di Merkurius, kamu pasti langsung tahu kalau jaraknya dengan matahari sangat dekat. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan sang bintang dan ukurannya paling kecil. Tapi, ia bukan planet yang paling panas karena gelar tersebut telah disandang oleh Venus. Bumi perlu waktu selama 365 hari untuk mengitari matahari, sedangkan Merkurius cuma perlu waktu lebih dari 3 bulan atau lebih tepatnya 88 hari. Siang hari di sini sangat panas dan suhunya bisa melebihi 425 derajat Celcius. Tapi, di bagian yang nggak di sinari matahari, suhunya ngedrop sampai minus 180 derajat Celcius. Atmosfer Merkurius nggak bisa menahan panas saat malam hari, sama seperti gurun. Gurun nggak punya atmosfer, sehingga di situ nggak ada kelembapan, awan, ataupun hujan. Kalau kamu berhasil menjelajahi Merkurius dari ujung ke ujung dan menjaga lokasimu tepat di antara panas terik dan dingin, berarti kamu bisa bertahan hidup. Tapi, atmosfer Merkurius nggak mengandung oksigen. Jadi, kamu bisa hidup di situ selama kamu mampu menahan nafas. Selain itu, ada medan magnet yang membawa angin surya dari matahari, kemudian menciptakan tornado plasma. Suhu Venus bisa naik sampai 540 derajat Celcius, tapi gravitasinya sangat mirip dengan bumi. Kamu bisa jalan-jalan di dekat pegunungan atau jogging di permukaannya, tapi suhunya akan langsung bikin kamu gosong. Jadi, mending cari tempat lain aja deh. Tekanan ekstrim juga bisa menghancurkan tubuhmu dan kekuatannya sama seperti saat kamu menyelam di kedalaman 1 km di bumi. Jadi, di Venus, kamu cuma akan bertahan selama beberapa detik. Di planet merah terdapat salah satu gunung tertinggi di tata surya yang tingginya sekitar 3 kali lipatnya gunung Everest. Meski dijuluki sebagai planet merah, Mars sebetulnya bersuhu dingin. Planet ini mengitari matahari dalam satu orbit penuh selama 687 hari. Hampir sama dengan di bumi, waktu seharinya berlangsung selama 25 jam. Atmosfer Mars sangat tipis, tapi nggak bisa dihirup. Planet ini punya banyak badai debu yang menerpa seisi planet dan kutubnya diselimuti karbon dioksida. Tubuhmu memang nggak akan langsung membeku, tapi kamu perlu pakaian tebal agar tetap hangat. Kamu juga bisa bertahan hidup di sini selama mampu menahan nafas. Tapi untungnya pemandangan Mars sangat indah. Planet terbesar di tata surya kita adalah si perkasa Jupiter. Kalau Jupiter seukuran bola basket, bumi cuma akan sebesar anggur. Planet ini berotasi pada porosnya selama 10 jam, jauh lebih cepat dari bumi. Jupiter juga punya salah satu daya tarik berupa bintik merah besar. Badai di area ini telah mengamuk selama lebih dari 300 tahun. Ukuran badai ini bahkan sampai dua kalinya bumi. Planet terbongsor di tata surya kita ini mengelilingi matahari selama sekitar 12 tahun di bumi atau 4307 hari. Tapi, gravitasinya jauh lebih kuat dari gravitasi bumi. Selain minim oksigen dan badainya bisa terus-terusan menerbangkanmu, tekanan kuat di Jupiter bisa menghancurkanmu. Di sini, kamu cuma akan bertahan selama beberapa detik. Pluto adalah mantan planet yang jaraknya paling jauh dari matahari dan sekarang dianggap sebagai planet katai. Karena lokasinya sangat jauh, suhu Pluto juga sangat dingin. Malah bisa mencapai minus 200 derajat Celsius. Wah, berarti harus pakai jaket tebal nih. Kalau perlu, berlapis-lapis biar nggak kedinginan. Es metana menyelimuti pegunungan yang menjulang setinggi 3.000 meter dan Pluto perlu waktu selama 248 tahun untuk mengitari matahari. Bahkan, sampai saat ini, si planet katai belum memenuhi satu putaran ini. Tapi, kala rotasinya cuma selama 6 hari di bumi. Udara di sini juga nggak bisa dihirup. Selain dipenuhi metana, nitrogen di permukaannya juga lumayan banyak. Gravitasi Pluto juga lemah, jadi kamu perlu menahan nafas saat melayang-layang di atasnya sebelum akhirnya membeku seperti es batu. Dan, kamu cuma akan bertahan selama beberapa detik. Planet paling berangin di tata surya kita adalah Neptunus. Karakteristiknya mirip dengan bumi. Neptunus punya 14 satelit yang mengitarinya. Sehari di sini agak pendek dari satu hari di bumi, yaitu selama 17 jam. Hampir sama seperti Pluto, Neptunus mengitari matahari selama lebih dari 150 tahun. Neptunus juga dikenal sebagai planet biru karena metana di atmosfer hidrogen heliumnya bisa nyerap warna merah. Jadi, selain nggak ada oksigen, teganan Neptunus juga bisa menghancurkan tubuhmu sama seperti di Jupiter. Pada kondisi se-ekstrim ini, kamu cuma akan bertahan selama beberapa detik saja. Kamu udah sampai di planet terbesar kedua di tata surya kita. Ini dia, Saturnus dengan cincin khasnya. Dari jauh, cincinnya mirip sebongkahan batu besar yang mengelilingi Saturnus. Padahal, cincin ini terdiri dari banyak lapisan partikel es dan bebatuan. Ukurannya juga bervariasi, mulai dari yang seukuran kerikil kecil hingga sebesar bus. Bentuknya bisa begitu karena pengaruh gravitasi di sekitar Saturnus. Sehari di Saturnus cuma berlangsung selama 11 jam. Atmosfer atasnya sangat berangin, sama kayak Jupiter, Saturnus juga punya banyak satelit. Dan seperti di Jupiter, tubuhmu akan hancur oleh tekanan ekstrim di planet ini, bahkan sebelum kamu sempat ngebuka mata. Kemungkinan kamu cuma akan bertahan di sini selama beberapa detik. Titan adalah satelit terbesar Saturnus sekaligus terbesar kedua di seluruh tata surya. Kondisi di sini paling mirip dengan bumi. Jadi, kamu pasti akan sangat mudah untuk hidup di satelit ini. Tapi sayangnya, suhu Titan yang sangat dingin bisa bikin kamu beku. Di seluruh tata surya kita, sebetulnya cuma satelit ini yang punya sungai, lautan, dan danau cair yang semuanya diselimuti metana dan etana. Atmosfernya sangat mirip dengan di bumi. Di Titan pun ada hujan lho. Bulan kita juga nggak begitu ramah. Karena oksigen di sini sangat minim, kamu cuma akan bertahan selama masih bisa nahan nafas. Sinar kosmik dari matahari juga akan mempengaruhimu. Tapi melompat-lompat di sepanjang kawah bulan kelihatannya asik juga tuh. Kalau kamu mau nyoba mengincakkan kaki di matahari, tubuhmu akan seketika menguap. Suhunya bisa mencapai 15 juta derajat Celsius. Itu pun cuma perkiraan suhu di dekat intinya. Ada juga lapisan luar yang perlu kamu waspadai karena bisa bikin kamu jadi atom. Udahlah, sebaiknya jauh-jauh dari situ dan langsung putar arah aja. Kalau kamu hidup di matahari, masa hidup maksimalmu nggak sampai 1 detik. Cuma di bumi kita bisa hidup dan bahkan rata-ratanya bisa sampai usia 80 tahun. Kita mampu beradaptasi dengan banyak kondisi cuaca yang nggak terlalu ekstrim karena gravitasi berfungsi dengan baik. Tubuh kita pun nggak merasa lagi disusutkan. Kita bisa hidup di berbagai tempat, mulai dari padang pasir yang kering hingga puncak es bersalju. Cuma bumi yang punya kondisi super seimbang sehingga kita bisa bertahan hidup. Para ilmuwan berambisi kalau suatu hari nanti manusia bisa hidup di planet lain. Mars adalah tempat terdekat yang bisa menampung kita. Tapi kita perlu mendirikan kubah agar bisa hidup di permukaannya. Elon Musk ingin menggunakan buat Tesla sebagai kru non-manusia pertama yang mendarat di sana. Robot ini juga sudah mulai mendirikan dan mulai membangun rumah masa depan kita. Robot ini bisa mendapat informasi soal Mars serta mampu meniru cara jalan dan perilaku kita. Dengan begini kita jadi punya sedikit gambaran. Tapi yang jelas manusia perlu mengenakan pakaian luar angkasa saat mau mendekati planet lain. Tubuh kita memang dari sananya nggak akan kuat menghadapi kondisi seperti itu. Kecuali kita beradaptasi secara alami hingga bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tardigrade merupakan satu-satunya hewan di bumi yang bisa hidup di kondisi yang paling ekstrim dari lautan terdalam hingga puncak gunung tertinggi. Para ilmuwan pernah membawa hewan mikroskopis ini ke luar angkasa dan ternyata mereka bisa hidup di ruang hampa hingga 10 hari lalu kembali lagi ke bumi dengan selamat. Hewan di bumi yang bisa hidup paling lama di planet dan benda langit kecuali matahari kemungkinan cuma Tardigrade. Para ilmuwan mengklaim kalau asteroid besar jatuh ke bumi Tardigrade masih bisa bertahan hidup tapi manusia memang gak bisa hidup di luar bumi tanpa peralatan yang tepat. Profesi astronaut mungkin salah satu yang paling menarik dan misterius di luar sana. Tapi pernahkah kamu bertanya-tanya tentang detail kehidupan sehari-hari mereka? Misalnya ada apa di balik pakaian luar angkasa yang besar itu? Beberapa orang benar-benar percaya para astronaut mengenakan pakaian dalam dari kertas. Yang lain yakin bahwa minimnya gravitasi membuat totoran melayang begitu saja. Andai saja begitu. Faktanya para astronaut tidak mencuci pakaian sama sekali. Pada tahun 2011 NASA memesan mesin cuci untuk stasiun luar angkasa internasional atau ISS. Apa ini lelucon? Bagaimanapun para astronaut tidak bisa menggunakannya karena alasan yang jelas mengirim air ke ISS hanya untuk mencuci pakaian terdengar berlebihan dan super mahal. Jadi para astronaut hanya bisa memimpikan spray dan pakaian bersih. Sebagai gantinya pakaian baru dikirim ke ISS dari bumi seperti halnya persediaan lainnya. Sayangnya pengiriman ini sangat jarang karena biaya untuk meluncurkan apapun ke luar angkasa sangatlah mahal. Jadi para astronaut harus mengenakan pakaian mereka lebih lama dari yang biasanya mereka lakukan di bumi. Satu-satunya hal yang membuat situasi ini sedikit lebih baik adalah astronaut sering kehilangan indera penciumannya di luar angkasa. Ketika diwawancarai, beberapa astronaut mengaku mengenakan celana pendek yang sama selama berbulan-bulan dan hanya mengganti celana dalam mereka setiap 3 atau 4 hari sekali. Mungkin tidak mengherankan kalau para astronaut astronaut berpakaian bukan demi tampil menarik, tapi untuk kenyamanan dan kemudahan. Pakaian sehari-hari mereka berupa kaos lengan pendek dan celana kargo panjang. Itu biasa kita kenakan di bumi. Tidak ada yang istimewa, kan? Namun, ketika meninggalkan ruang di dalam ISS yang dilengkapi kontrol iklim, tentunya mereka butuh pakaian khusus. Yang dimaksud adalah pakaian luar angkasa yang sangat tebal. Pakaian ini melindungi para astronaut dari perubahan suhu yang sangat drastis berkisar antara 121 derajat celcius di bawah sinar matahari hingga minus 157 derajat celcius di tempat teduh. Namun, bahkan dengan semua perlindungan dan tabung pendingin yang menyerap panas tubuh ini, spacewalk membuat para astronaut berkeringat. Mengenakan IVA atau pakaian khusus kegiatan luar kenderaan bisa berarti berjabjam kerja keras. Dan jangan lupa bahwa para astronaut sering mengenakan pakaian berlapis-lapis agar tetap hangat dan terlindungi dari tekanan. Lapisan-lapisan ini termasuk dalaman ketat yang menyerupai pakaian dalam panjang. Pakaian ini sering dipakai ulang dan bahkan dipakai bersama. Dan karena nggak ada mesin cuci di ISS, kamu pasti paham, kan? Berikut sebuah fakta menarik. Ada orang yang dilatih khusus untuk mengendus setiap benda yang dibawa oleh para astronaut ke luar angkasa. Ini dilakukan untuk melindungi mereka dari bau tidak sedap atau beracun. Masalahnya mereka tidak bisa membuka ventilasi di luar angkasa jika tidak suka dengan bau di dalam ruangan. Itulah kenapa NASA sangat berhati-hati dengan jenis bau yang boleh dibawa. Meski begitu, tidak ada yang bisa mencegah bau yang sudah ada di ISS. Pakaian luar angkasa dan perlengkapannya digunakan berulang kali dan nggak lama kemudian, kamu mulai khawatir bukan hanya soal bau tak sedap tapi juga masalah kebersihan dan kesehatan. Kemungkinan biokontaminasi yang mengkhawatirkan muncul. Ini termasuk bakteri, cairan tubuh dan zat asing lainnya. Ini lebih buruk lagi jika menyangkut misi yang lebih lama, misalnya ke bulan. Di saat bersamaan sangat tidak praktis untuk mencuci interior pakaian luar angkasa secara rutin, air terlalu berharga di ISS untuk disiasiakan demi sesuatu yang sepele. Itulah sebabnya NASA bersama dengan Badan Antariksa Eropa dan organisasi lainnya meminta para ahli untuk mengembangkan kain yang dapat mengatasi masalah biokontaminasi pada pakaian. Begini, selama program pesawat ulang-alik yang dilakukan oleh NASA, pakaian luar angkasa digunakan dalam perjalanan singkat selama dua minggu. Tapi, kemudian astronaut mulai tinggal di ISS untuk waktu yang lebih lama. Itulah sebabnya masa pakaian luar angkasa harus lebih lama, yaitu hingga enam tahun. Gak heran mikroba menjadi masalah yang jauh lebih mengkhawatirkan daripada sebelumnya. Nah, lebih dari satu dekade lalu, sebuah tim ahli mulai meneliti berbagai metode untuk membasmi mikroba dan bakteri yang ada di pakaian luar angkasa. Mereka memotong tekstil berbentuk kotak berukuran dua inci, menaruhnya di cawan petri, dan menumbuhkan beberapa spesies jamur serta bakteri pada sampel tersebut. Beberapa kain yang mereka gunakan dilapisi dengan tembaga, zat ini memiliki sifat antimikroba yang mengesankan. Ketika bakteri menyentuh elemen ini, dinding dan membran sel mereka menjadi tidak stabil, ion-ion logam merusak mikroba, membuat mereka lebih lemah. Para ilmuwan NASA juga mencoba menggunakan tekstil yang dilapisi silikon dan perak. Bahan perak ternyata sama beracunnya bagi mikroba dengan tembaga. Setelah mengamati apa saja yang tumbuh di kain selama 14 hari, para peneliti menemukan hanya satu senyawa yang berhasil mencegah bakteri dan jamur. Senyawa tersebut adalah larutan molekul perak yang biasa digunakan untuk mendisinfeksi perban rumah sakit dan lainnya. Tapi ion-ion logam ini ternyata bekerja terlalu baik karena menyingkirkan semuanya, benar-benar semuanya, dan kondisi steril total bisa lebih berbahaya. Kita membutuhkan ekosistem seimbang yang terdiri dari jutaan mikroorganisme untuk menjaga kesehatan organ dan kulit kita. Pada tahun 2022, NASA menggandeng perusahaan Amerika Serikat, Axiom Space, dan Collins Aerospace untuk mengembangkan pakaian luar angkasa generasi berikutnya. Tidak lama kemudian, muncul sebuah prototipe. Prototipe ini dirancang untuk digunakan selama misi Artemis III. Tujuan utama perjalanan ini adalah untuk mendaratkan kru di kutub selatan satelit alami kita. Pakaian luar angkasa ini direncanakan akan menggunakan tekstil dengan kasehat antimikroba yang berpotensi mengurangi biokontaminasi. Sistem pendingin pakaian ini juga akan menambahkan biosida dalam putaran airnya yang membantu mencegah penumpukan mikroba. Sekarang, yuk kita bahas lebih detail tentang pakaian luar angkasa. Pertama, sebenarnya ada dua jenis pakaian luar angkasa yang utama. Kamu mungkin pernah melihat advance crew escape suit alias kostum oranye atau kostum labu. Para astronaut mengenakan pakaian bertekanan penuh ini saat lepas landas atau lebih tepatnya peluncuran karena ini pesawat luar angkasa. Pakaian ini tidak tergantikan bagi mereka yang akan menuju ke tempat sangat tinggi. Di sana, tekanannya sangat rendah sehingga manusia tidak bisa bertahan hidup tanpa pakaian pelindung khusus. Dan, sementara awak pesawat mengenakan pakaian bertekanan parsial, kru luar angkasa harus terlindungi oleh pakaian bertekanan penuh karena harus menuju tempat yang jauh lebih tinggi. Pakaian ini juga dilengkapi banyak fitur yang bisa membantu astronaut bertahan dalam keadaan darurat selama peluncuran atau pendaratan pesawat luar angkasa. Kostum labu biasa dilengkapi dengan suar, obat-obatan, perlengkapan bertahan hidup, radio, dan parasut. Jadi singkatnya, astronaut tidak akan bisa bertahan hidup selama proses meninggalkan bumi tanpa kostum oranya ini. Tapi kenapa ya para perancangnya memilih warna ini? Alasan utamanya adalah karena oranya merupakan salah satu warna yang paling mudah terlihat dalam pencarian dan penyelamatan, termasuk penyelamatan di laut yang sangat mungkin terjadi. Sedangkan IVA tujuannya berbeda. Para astronaut mengenakan pakaian itu ketika mereka melakukan spacewalk. Pakaian ini dapat melindungi mereka dari kondisi di luar angkasa yang sangat keras dengan suhu yang ekstrem dan nyari sampah udara. Selain itu, pakaian luar angkasa ini dapat mencegah puing-puing kecil melukai para penjelajah luar angkasa. Kamu mungkin memperhatikan pakaian IVA jauh lebih besar daripada kostum oranya? Itu karena pakaian ini memiliki banyak lapisan insulasi serta kain pelindung yang tebal. Pakaian ini juga dilengkapi udara yang bisa dihirup, air yang bisa diminum, dan pengatur suhu. Sekarang, setiap kali seorang astronaut melakukan spacewalk, mereka menggunakan tali penambat yang menghubungkan mereka ke stasiun luar angkasa. Dan jika tali itu putus, pakaian IVA memiliki sistem cadangan. Sistem ini mencakup dorongan jet kecil yang dapat dikendalikan dari stasiun dengan bantuan joystick. Mengenai warnanya, pertama, warna putih memantulkan panas matahari lebih baik daripada warna lain sehingga astronaut tidak kepanasan. Selain itu, putih adalah warna paling optimal untuk melihat titik kecil astronaut di hamparan ruang hitam yang luas. Detail lain yang lebih menarik, meskipun pakaian luar angkasa putih melindungi astronaut agar tidak kepanasan, ini nggak bisa mencegah mereka dari kedinginan. Disinilah peran sarung tangan khusus. Sarung tangan ini memiliki pemanas khusus yang menjaga jari-jari astronaut tetap nyaman dan berfungsi. Tahu nggak sih, manusia adalah makhluk luar angkasa yang sebenarnya loh, kita lahir dan berasal dari luar angkasa. Nah, supaya manusia bisa menghuni bumi, persyaratannya sangat banyak plus rumit. Salah dikit aja, bisa-bisa kita nggak akan ada di sini. Tapi nyatanya, sampai detik ini kita masih ada di bumi. Agar bisa tetap bertahan hidup, kita dan makhluk luar angkasa lain yang mungkin ada di luar sana harus hidup di planet pengorbit bintang putih kekuningan, jadi bukan bintang merah maupun biru. Bintang biru sangat cepat terbakar dalam kurun waktu jutaan tahun dan para penghuninya nggak akan sempat berevolusi. Padahal proses evolusi biasanya berjalan sangat lambat hingga akhirnya para makhluk cerdas mulai bermunculan. Bintang biru juga biasanya akan membesar lalu berubah menjadi merah saat runtuh dan meledak. Akibatnya, peradaban yang ada di dekatnya nggak akan bisa berkembang. Bintang merah memang paling sering dijumpai sampai saat ini, tapi prospeknya kurang bagus bagi peradaban cerdas di sekitarnya. Bintang merah sangat dingin dan redup, sehingga posisi planet yang mampu mengembangkan kehidupan harus sangat mepet dengan sang bintang. Akibatnya, planet ini akan terpapar radiasi sinar X kuat dan mematikan. Meskipun jumlahnya paling banyak dan planet pengorbitnya juga melimpah, bintang merah digolongkan sebagai area terlarang untuk menaungi kehidupan cerdas dan beradab seperti manusia. Nah, berarti yang tersisa cuma bintang kekuningan dan jumlahnya sekitar 10% dari total bintang di alam semesta. Namun begitu, ada hal penting yang harus dipenuhi. Sebelum kita meneliti kemungkinan adanya kehidupan cerdas di sekitar bintang kekuningan, yaitu bintang tersebut harus berasal dari generasi ketiga. Bintang generasi ketiga punya zat kimia yang cukup beragam sehingga mampu mempertahankan bentuk kehidupan yang lebih maju. Setiap kali bintang meledak akan terbentuk unsur yang lebih berat dan kompleks. Ledakan ini kemudian melepaskan semua unsur hingga akhirnya bergerak ke nebula. Gravitasi di dalam nebula perlahan membentuk generasi berikutnya dan proses ini terjadi berulang kali. Tulang dan gigi kita perlu kalsium agar tetap terjaga. Otak kita memerlukan zinc untuk menghasilkan sinyal elektrokimia agar kita bisa bergerak, ngerasain sensasi dan berpikir. Darah kita juga memerlukan zat besi, makanya tubuh kita perlu terbentuk di sekitar bintang kuning generasi ketiga. Hebatnya lagi, bumi kita punya berbagai unsur di alam semesta dan totalnya ada 94 unsur yang terbentuk secara alami mulai dari hidrogen sampai plutonium. Mungkin karena itulah kita hidup di bumi. Selain itu, matahari kita berupa katai kuning generasi ketiga. Loh, memangnya kenapa kuning? Bintang kuning bisa sangat stabil saat terbakar oleh fusi nuklir. Intensitas cahayanya juga gak berubah secara drastis selama miliaran tahun. Kalau intensitasnya sampai berubah 6 persen aja, suhu bumi akan acak-acakan sehingga gak akan bisa lagi menopang kehidupan yang maju. Nah, untungnya, bumi kita berada di zona laikuni di sekitar matahari. Di zona ini, air dalam wujud cair bisa tetap ada, tapi kita masih perlu syarat lain agar kehidupan cerdas di luar angkasa bisa terbentuk, yaitu planetnya sendiri. Studi terbaru dengan teleskop Kepler mengungkapkan seperempat bintang katai kuning diperkirakan memiliki planet mirip bumi di zona laikuninya. Angka ini memang masih jadi perdebatan dan mungkin kisarannya berada di angka 1 dari 33 bintang katai kuning. Tapi tetap aja kan, jumlah planet pengorbit bintang kuning di zona laikuni terbilang banyak. Nah, kita perlu mikirin faktor penting kedua tadi, yaitu planetnya sendiri. Planet yang bisa ngebentuk peradaban cerdas pasti punya banyak ciri khas yang gak mungkin diperoleh satu persatu, apalagi dalam kombinasi. Yang terpenting, planet tersebut harus punya sistem perlindungan dari bintang yang di orbit. Karena cahaya bintang dihasilkan dari fusi nuklir di bagian inti, gas di sekitar corona matahari tertiup keluar angkasa dalam bentuk angin surya. Satelit Amerika Serikat secara berkala mengamati kekuatan angin surya yang sebagian besarnya berupa inti hidrogen terionisasi kemudian dialiri listrik bersama dengan sedikit inti atom dari berbagai unsur lain di matahari. Bumi kita gak secara langsung dilindungi oleh atmosfer, tapi magnetosfer telah menghentikan atau membelokkan angin surya berbahaya. Aurora akan terbentuk saat angin surya tertarik ke kutub magnet bumi, lalu menerangi udara di atmosfer atas seperti lampu neon. Tanpa magnetosfer di sekelilingnya, semua planet akan terpanggang oleh hujan inti hidrogen terionisasi dari sang bintang meski berada di zona laikuni. Planet yang bisa menopang kehidupan harus punya magnetosfer yang cukup kuat agar bisa membelokkan angin surya. Dan gak semua planet di tata surya kita punya pelindung ini. Raksasa gas seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus memang punya magnetosfer, tapi di dalamnya gak ada bentuk kehidupan. Di antara planet berbatu, cuma bumi dan Merkurius yang punya magnetosfer. Di Merkurius pun, kandungannya terlalu lemah sehingga gak mampu menghentikan angin surya. Apalagi lokasinya sangat mepet dengan matahari. Perisai lain yang mampu melindungi bumi dari matahari adalah atmosfer. Ketebalannya sekitar 483 km dan sebagian besarnya cuma terkonsentrasi sejauh 16 km dari permukaan bumi. Atmosfer mampu melindungi makhluk hidup di bumi dari radiasi ultraviolet matahari dan sinar X. Gas ozon atau 3 atom oksigen yang terikat menjadi molekul gas raksasa di atmosfer atas menghalangi sebagian besar keterangan Kami menyala program ini untuk menyampaikan pesan penting ini kepada Anda. Bumi sudah tidak layak untuk ditinggali jadi Anda harus mencari rumah baru. Kamu langsung mendapatkan ide cemerlang untuk melamar pekerjaan sebagai astronot. Jadi paling tidak kamu bisa menunggu segala hiruk-pikuk ini di stasiun luar angkasa internasional sampai umat manusia menemukan rumah baru. Ya kan? Waktu terpanjang yang dihabiskan manusia di luar angkasa sejauh ini adalah 437 hari lebih beberapa jam. Dan luar angkasa yang kumaksudkan adalah ISS karena manusia tanpa peralatan yang tepat di ruang angkasa hanya akan bertahan beberapa detik. ISS dirancang untuk mendukung kehidupan manusia di ruang angkasa untuk jangka waktu yang lama. Lebih lama saja bukan selamanya. Stasiun ini disuplai dengan makanan, air, udara, bahan bakar, peralatan ilmiah dan kebutuhan lainnya setiap 3 bulan. Tanpa adanya bumi atau manusia yang mengirim misi, garis kehidupan ini akan segera terputus. Stasiun ini adalah sebuah kapal besar yang bergerak menyusuri ruang angkasa dengan kecepatan lebih dari 28.000 km per jam. Stasiun ini menghadapi kondisi yang cukup keras mulai dari radiasi hingga mikrometeoroid dan suhu yang sangat tinggi. Itulah sebabnya sistem ini secara teratur perlu ditambal. Selain keausan, ada juga kejadian yang tak terduga yang dapat memerlukan misi pengisian ulang. Pada tahun 2020, kru menemukan kebocoran yang menyebabkan hilangnya tekanan udara secara bertahap. Mereka akhirnya menemukan retakan di salah satu modul. Para kru berhasil memperbaikinya, tapi hal itu membuktikan betapa pentingnya memiliki suku cadang yang cukup di pesawat. Katakanlah, manusia di masa depan akan berhasil menemukan cara untuk menjalankan stasiun tanpa henti, tanpa pengisian ulang. Astronaut sudah mampu menumbuhkan tanaman di ruang angkasa di dalam kotak tertutup dengan lampu led hemat energi. Tanaman ini bukan hanya sumber vitamin yang bisa membuat manusia bertahan hidup, tapi juga peningkat mood yang baik. Kita juga membutuhkan lebih banyak sistem pendukung kehidupan siklus tertutup untuk mendaur ulang udara dan air secara efisien. Ini adalah sistem yang menangkap karbon dioksida dari udara dengan melepaskannya melalui manik-manik kecil. Kemudian, sistem ini menggunakan uap untuk memisahkan karbon dioksida dan mengubahnya menjadi metana dan air. Air kemudian terbagi kembali menjadi oksigen. Namun, bahkan dengan semua kemajuan yang ada, masih ada masalah lain, kesehatan para astronot. Mereka hidup dan bekerja di lingkungan gravitasi mikro dan mereka mengandalkan sistem pendukung kehidupan yang dikontrol dengan cermat. Tapi, tubuh kita tidak dirancang untuk hidup tanpa bobot selamanya. Kamu seolah berdiri terbalik karena gravitasi yang berkurang membuat cairan tubuh menumpuk di bagian atas tubuh. Hasilnya adalah wajah yang bengkak dan merah. Gaya gravitasi di ISS lebih lemah daripada di bumi. Sehingga otot tidak perlu bekerja keras dan tulang-tulang secara bertahap akan hilang kepadatannya. Itulah sebabnya setiap anggota kru mengikuti rutinitas olahraga harian yang ketat. Otot jantung juga melemah karena tidak perlu bekerja keras untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Tanpa atmosfer pelindung bumi, para astronot terus-menerus terpapar sinar kosmik. Sinar kosmik merupakan gelombang takasat mata yang bisa menyebabkan beberapa masalah kesehatan serius. Jadi, mungkin lebih baik memilih Mars atau bulan sebagai tempat tinggal alternatif? Ada banyak benda luar angkasa di seluruh alam semesta, bintang, planet, satelit, komet, dan asteroid. Tapi benda langit yang paling dekat dengan kita adalah bulan. Bulan udah banyak jadi objek riset, teori, dan bahkan mitos. Sebagai satu-satunya satelit alami dan permanen bumi, bulan masuk urutan 10 besar satelit terbesar di tata surya. Satelit alami bumi ini berada di lengan spiral luar galaksi Bimasakti. Planet lain di tata surya, misalnya Mars atau Jupiter punya banyak satelit lain. Yang terbanyak adalah Saturnus dengan 82 satelit. 53 di antaranya punya nama. Mau disebutin satu persatu? Enggak? Oke, lanjut aja. Dengan radius rata-rata 1737 kilometer, bulan emang bukan satelit terbesar di tata surya, tapi yang terbesar dibandingkan ukuran planet yang dikelilinginya. Awalnya, kamu pasti ngira satelit seperti bulan dan sebuah planet dibedakan dari ukurannya, kan? Padahal, enggak. Satelit terbesar di tata surya gede banget. Bahkan, ada yang lebih besar dari planet. Jupiter punya banyak satelit kayak gini, misalnya Ganymate yang punya lapisan S. Ganymate adalah satelit terbesar di tata surya, bahkan lebih besar dari Merkurius dan Pluto. Satelit ini mungkin punya laut air asin di bawah permukaannya yang melebihi seluruh air di permukaan bumi. Diameter bulan sedikit lebih besar dari seperempat diameter bumi, tapi masanya 1 per 80 masa bumi. Gini biar lebih jelas, bayangin bumi sebagai balon kosong, kamu butuh 50 bulan untuk mengisi balon itu. Tapi lihat ukuran bulan dari sudut pandang berbeda, bandingkan dengan Amerika Serikat. Secara horizontal, lebar Amerika Serikat adalah 4.506 km. Artinya, diameter bulan lebih kecil. Kita pasti melihatnya kayak gitu, tapi gimana kalau satelit kita ternyata 2 kali lebih besar? Pertama, akan lebih sering terjadi gerhana matahari. Dalam keadaan sekarang, gerhana matahari bisa terjadi 2 sampai 5 kali setahun, tapi 5 kali setahun itu jarang. Gerhana matahari sebanyak 5 kali terakhir terjadi tahun 1935. Kalau mau lihat lagi, tunggu tahun 2206 ya. Hmm, aku mungkin bisa melihat itu. Matahari dan bulan kayak seukuran kalau dilihat dari bumi, tapi gak kaget juga sih kalau bintang yang kita kelilingi ini ternyata jauh lebih besar. Jadi kalau bagian tengah matahari kosong, berapa banyak bulan yang bisa masuk ke sana? Udah, gak usah nyari di Google. Jawabannya, 64,3 juta bulan atau sekitar 1,3 juta bumi. Iya, emang sebesar itu. Mumpung lagi bahas matahari nih, diameternya adalah 1,390,000 km. Masanya, kira-kira 330,000 lebih besar dari masa bumi. Tapi apa sih bintang itu? Aku bukan saintis, jadi aku simple aja jelasinya. Bintang adalah bola gas panas bercahaya yang disatukan gravitasi. Bintang memberi kita panas dan cahaya karena di sana emang super panas. Menurut ahli, bintang terkecil disebut katai merah karena ukuran dan warnanya. Bintang katai merah juga yang jumlahnya paling banyak di galaksi kita. Beberapa di antaranya kecil banget dan redup sampai gak kelihatan oleh manusia di bumi. Nah, itu yang terjadi sama bintang tetangga kita, Proxima Centauri. Matahari dianggap bintang medium karena masa, cahaya, dan harapan hidupnya rata-rata. Masih ada banyak bintang raksasa di luar sana. Bintang itu lebih langka tapi lebih gampang dilihat. Makanya bisa dibilang setiap bintang yang kita lihat setelah matahari terbenam jauh lebih besar dari matahari. Oh iya, kita balik lagi bahas topik utama hari ini, bulan. Satu-satunya satelit alami bumi. Masa sih? Bisa benar, bisa juga, enggak? Tahun 1997, sekelompok saintis nemu asteroid yang lebarnya sekitar 5 km. Asteroid ini tertangkap cengkraman gravitasi bumi. Nah, asteroid ini mirip satelit planet kita. Nama asteroid ini krunya. Asteroid ini butuh 770 tahun untuk mengelilingi bumi. Krunya juga kelihatannya bakal mengitari bumi seenggaknya 5.000 tahun lagi. Bulan juga mulai menjauh dari kita. Tiap tahun, bulan menahan sebagian energi rotasi bumi dan menggunakannya untuk menjauh 4 cm di orbitnya. Kalau data yang ada sekarang benar, waktu bulan terbentuk, jaraknya sekitar 22.530 km dari kita. Jaraknya sekarang rata-rata 385.000 km. Lalu, apa yang terjadi saat bulan udah jauh banget? Pastinya, enggak ada lagi lagu Moon River, Fly Me to the Moon, How High the Moon. Enggak akan ada pasang surut di laut dan malam bakal makin gelap. Musim bakal kelihatan beda banget, begitu juga panjang siang hari. Berdasarkan perhitungan sains, peristiwa ini bakal terjadi 50 miliar tahun lagi. Jadi, enggak usah buru-buru nimbun sentri ya, kecuali kalau kamu emang suka koleksi aja. Nah, ada lagi yang bikin khawatir nih. Matahari semakin terang 10% setiap 1 miliar tahun. Enggak usah dihitung, tapi singkatnya, mungkin aja jauh sebelum bumi ditinggalkan bulan, matahari udah melahap keduanya. Ya ampun, serem banget! Tapi hei, kenapa planet disebut planet dan kenapa bulan bukan termasuk planet? Bulan emang lebih besar daripada beberapa benda lain di tata surya, yaitu planet. Gini, planet adalah benda langit yang melakukan 3 hal, mengorbit bintangnya, bukan yang lain. Cukup besar untuk berbentuk bulat karena gravitasinya, terakhir, punya kekuatan untuk menangkal debu atau puing di orbitnya saat mengelilingi matahari. Jadi, kita menerima fakta kalau bulan nggak mengorbit matahari, tapi nggak benar-benar mengorbit bumi juga sih. Keduanya mengorbit suatu titik yang ada di tengah-tengahnya, yaitu barisenter. Letaknya sekitar 1.600 km di bawah permukaan bumi, tapi masih 4.800 km dari pusat planet kita. Karena barisenter ini terletak di bawah permukaan bumi, kita nggak menganggap bulan sebagai planet. Biar jadi planet, ukuran bulan harus sepertiga lebih besar atau jaraknya harus sepertiga lebih jauh agar barisenternya nggak tergantung sama permukaan bumi. Bulan emang punya ciri-ciri lain yang mirip planet, makanya benda langit ini spesial di tata surya kita. Pertama, bulan punya kerak, mantel, dan inti. Geologinya juga aktif dengan peristiwa seperti gempa bumi. Iya, bener, namanya gempa bulan. Hei, apa lagi yang ada di bulan ya? Ayo lanjut penjelajahan luar angkasa kita. Tunggu, nggak kedengeran ya? Kamu nggak bakal bisa karena luar angkasa benar-benar hening. Nggak ada atmosfer di luar angkasa, jadi suara nggak punya medium atau jalan untuk merambat. Duh, jangan deket-deket Venus deh kalau mau menjelajah luar angkasa. Venus adalah planet terpanas di tata surya. Suhu permukaan rata-ratanya sekitar 450 derajat Celsius. Pasti karena itu planet yang paling dekat ke matahari, kan? Salah! Kalau gitu, yang paling panas adalah planet yang paling dekat ke matahari, yaitu Merkurius. Itu juga salah! Karena planet ini nggak punya atmosfer untuk mengatur suhu, fluktuasi di planet ini lebih besar. Kalender kamu juga bakal kacau di Venus karena satu hari di permukaannya sama dengan satu tahun di bumi. Soalnya rotasi Venus pada porosnya lambat banget. Butuh 243 hari bumi untuk menyelesaikan harinya. Kalau kamu mau mampir ke Mars, hati-hati sama sunset biru di sana ya. Menurut pakar NASA, ada debu halus yang bikin warna biru di dekat bagian langit matahari jadi jauh lebih kelihatan di Mars. Ada yang suka berlian? Yuk berangkat! Karena ada planet yang terdiri dari berlian. Ukurannya dua kali ukuran bumi, konon planet itu sebagian besar dilapisi grafit dan berlian. Harga pakaian luar angkasa sekitar 12 juta dolar atau 170 miliar rupiah. Tapi itu bakal keganti kalau kita pergi ke planet itu kan? Kalau kamu nggak mau menjelajah luar angkasa dan lebih suka tinggal di bumi, ada kabar baik nih. Ada lebih banyak pohon di bumi daripada bintang di galaksi kita Bima Sakti. Kita tahu ada sekitar 3 triliun pohon di bumi dan sekitar 100 sampai 400 miliar bintang di galaksi. Siap buat menguji pengetahuan kamu? Pastinya kamu bakal dapat satu poin tiap menjawab dengan benar. Yuk, langsung aja. Matahari berwarna kuning. Mitos bukan nih. Minta aja orang untuk ngegambar matahari. Kemungkinan kamu bakal dapat lingkaran jingga atau kuning di langit. Tapi ternyata warna matahari bukan kuning. kalau dilihat dari luar atmosfer bumi, matahari kelihatan putih. Kok bisa sih? Menurut NASA, suhu mataharilah yang bikin warnanya jadi putih. Matahari terdiri dari campuran semua warna, jadi kelihatan kayak putih di mata kita. Terus, kenapa kalau dari bumi kelihatan kuning atau jingga? Panjang gelombang berwarna, kuning atau jingga lebih panjang. Warna inilah yang terlihat oleh kita. Warna yang panjang gelombangnya pendek cuma sampai ke atmosfer. Oh iya, langit juga kelihatan biru pada siang hari karena alasan itu. Meteorit panas banget waktu jatuh ke bumi. Gimana menurut kamu? Mitos atau fakta? Waktu orang-orang melihat bola api di sekitar meteorit, mereka pikir suhu meteorit panas banget. Padahal enggak ya, meteorit enggak langsung mendarat di bumi. Kebanyakan sudah miliaran tahun berada di luar angkasa. Nah, luar angkasa itu dingin, cuma beberapa derajat di atas nol absolut. Tapi bukannya meteorit jatuh ke bumi dalam keadaan terbakar. Kok bisa? Bola api itu sebenarnya udara di depan meteorit. Udara itu mendapat tekanan karena kecepatan meteorit yang super tinggi. Sisi luarnya jadi terbakar, tapi lapisan itu mati saat mendarat di bumi. Mungkin kamu udah tahu waktu mendarat meteorit hangat, tapi enggak panas banget. Satu sisi bulan selamanya gelap. Menurutmu ini mitos atau fakta? Ini mitos. Eh, yang bener aja nih. Tadi matahari sekarang bulan. Jadi semuanya bohong. Waktu natap langit, kita ngeliat sisi terang bulan. Padahal matahari menyinari kedua bagian bulan sama rata saat bulan berotasi dan mengorbit bumi. Separuh bulan dalam bayangan dan separuh lagi terkena sinar matahari seperti bumi. Itu salah ya. Sama kayak bumi, bulan enggak punya sisi gelap permanen. Logikanya simple. Bulan mengorbit bumi, tapi juga berotasi pada porosnya. Makanya kita selalu melihat sisi bulan yang sama. Lubang hitam mengisap semuanya yang lewat. Mitos atau fakta? Lubang hitam punya masa dan gaya gravitasi yang terbatas. Tetap aja, enggak ada yang tahu apa yang terjadi sama benda-benda yang ditarik ke sana. Tapi para ahli tahu lubang hitam enggak punya super gravitasi. Bayangin gini, kalau sebesar matahari, lubang hitam itu enggak langsung melahap seluruh planet. Bayangin lubang hitam kayak pengisap debu. Nah, lubang hitam itu menarik awan debu di dekatnya, tapi debu lain enggak terisap. Jadi meskipun ada lubang hitam yang menggantikan matahari, semua planet bakal terus mengorbit seperti sebelumnya. Planet-planet enggak akan masuk ke lubang hitam, gravitasi lubang hitam baru akan berpengaruh kalau bintang atau benda lain ada di dalam jangkauannya. Waktu kita nelpon, sinyal akan memantul dari satelit. Mitos atau fakta? Mitos, lebih tepatnya cuma kabar dari mulut ke mulut dan miskonsepsi. Maksudnya, ada beberapa telepon satelit, tapi orang biasa kayak kita jarang pakai itu meskipun ponsel berfungsi dengan cara yang jauh berbeda. Waktu kita nelpon orang, menara terdekat nyambungin kamu ke orang lain yang lagi online, makanya ada sambungan menara, jaringan besar sambungan dari menara ke menara, dan kabel tersembunyi. Bulan enggak punya gravitasi. Ada yang bisa tebak? Mitos atau fakta? Ini sih cuma mitos. Tanya deh ke astronaut. Kalau enggak, percaya aja deh sama aku. Ada rekaman yang membuktikan bulan punya gravitasi, tapi gravitasi bulan enggak sama seperti gravitasi di bumi yang bikin apel jatuh. Gravitasi bulan cuma sekitar seperenam gravitasi bumi. Gimana ya rasanya jalan di permukaan bulan? Pria kedua yang mendarat di bulan, Buzz Aldrin bilang, rasanya kayak gerak lambat. Mungkin enggak begitu beda dari trampolin, tapi tanpa per dan enggak stabil. Sunset di Mars berwarna biru. Ini mitos atau fakta? Ini fakta ya. Sunset tuh keren banget. Langit jadi berwarna kuning, sekarang bayangin aja warnanya menjadi biru. Menurut NASA, sunset di Mars bakal kelihatan kebiru-biruan kalau dilihat dengan mata telanjang. Tapi itu karena debu, partikel debu yang lebih dekat ke matahari terlihat berwarna biru. Ada yang namanya gempa bulan. Kayaknya mitos atau fakta tuh? Fakta. Gempa juga terjadi di bulan dan namanya gempa bulan. Tapi ciri-cirinya beda dengan gempa yang ada di bumi. Sebuah planet bisa cukup panas untuk membuat batu menjadi uap. Bisa tebak mitos atau fakta? Ini fakta. Suhu di alam semesta emang tinggi banget. Ada planet yang suhunya cukup untuk melelehkan dan bahkan bikin batu jadi uap. Ukuran planet itu dua kali ukuran bumi. Bumi super ini mirip kayak planet kita, tapi suhunya terlalu panas. Para ahli yakin di planet itu mungkin ada lautan lava dan awan yang menurunkan hujan batuan cair. Satu juta bumi bisa muat di dalam matahari. Menurutmu ini mitos atau fakta? Fakta. Meskipun cuma salah satu dari seratus miliar lebih bintang di Bima Sakti, pusat tata surya kita ini bisa memuat satu juta bumi di dalamnya. Emang sih kelihatan kecil kalau kita lihat dari sini, tapi itu karena jaraknya yang jauh banget dari bumi. Semua komet punya ekor. Mitos atau fakta? Bener kok. Beberapa komet emang gak nunjukin ekornya? Komet itu kelihatan kayak bola salju yang dilempar orang ke luar angkasa. Luar angkasa bener-bener hening. Bener gak tuh? Ssss, iya, ini terlalu gampang. Jawabannya fakta. Luar angkasa gak punya atmosfer, jadi suara gak bisa merambat di sana. Merkurius adalah planet terpanas. Mitos atau fakta? Merkurius adalah planet yang paling dekat ke matahari, jadi seharusnya bener dong? Salah! Venus yang merupakan planet kedua dari matahari, punya suhu terpanas di tata surya. Tapi suhu planet gak ditentukan jarak dari matahari, sebenarnya panas bergantung pada atmosfer. Atmosfera Venus sebagian besar mengandung karbon dioksida dan nitrogen. Kombinasi ini bikin atmosfernya tebal banget dan benar-benar tebal. Sepanjang tahun, permukaan Venus punya suhu sekitar 460 derajat Celsius, sementara itu permukaan Merkurius mirip suhu gurun, tapi variasi suhunya jauh lebih tinggi. Gravitasi di Mars lebih tinggi daripada di bumi. Beneran gak nih? Ini fakta. Misalnya nih, satu orang yang berat badannya 100 kg di bumi, jika ditimbang di permukaan Mars, berat badannya jadi 38 kg. Venus berputar searah jarum jam. Hayo, bener gak? Fakta. Venus berputar berlawanan arah dari banyak planet lain. Matahari di sana terbit di barat dan rotasinya lambat banget. Venus butuh 225 hari bumi untuk mengelilingi matahari. Jarak planet ini dari matahari memengaruhi durasi satu rotasi. Planet ini terlalu dekat ke matahari dan matahari punya tarikan kuat pada planet-planet. Jejak kaki di bulan bisa awet selama jutaan tahun. Fakta atau mitos? Fakta dong! Bulan gak punya atmosfer, jadi gak ada angin di sana. Tanpa angin, jejak kaki ini gak bisa terhapus. Duar! Jupiter kena gempuran benda angkasa lagi tuh. Bukan main! Raksasa gas ini merupakan planet terbesar di tata surya 318 kali lebih besar dari bumi dan 2,5 kali lebih besar dari planet lain di seantero tata surya kita. Tapi masih ada satu lagi, kalau ukurannya terus membesar, lama-lama Jupiter malah akan menyusut. Jadi sederhananya, saat bobotnya makin melar, si raksasa gas akan memadat sampai akhirnya menarik dirinya sendiri. Para ilmuwan menyatakan, kalau masa Jupiter mencapai 4 kali lebih berat dari sekarang, ukurannya kemungkinan besar akan sama. Planet terengebut di tata surya kita ini berotasi pada porosnya selama 10 jam, serta paling sering digempur oleh objek lain dari luar angkasa. Fenomena ini terdeteksi oleh astronom amatir yang mengamati Jupiter setelah mereka melihat sejumlah kilatan misterius di permukaannya. Lalu, efek dari tabrakan tersebut akan menimbulkan kilatan. Di antara semua planet di tata surya kita, Jupiter memang paling sering jadi target gempuran asteroid. Pada tahun 1994, para astronom nemu komet Shoemaker-Levy 9 yang hancur berkeping-keping setelah bertabrakan dengan Jupiter. Ukuran awal komet ini kurang lebih sebesar meteorit yang memusnahkan dinosaurus. Dan setelah tabrakan, Shoemaker-Levy 9 pecah menjadi lebih dari 20 serpihan. Akibat peristiwa ini, permukaan si raksasa gas terus meredup sampai berbulan-bulan. 15 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2009, para astronom nemu titik hitam segede bumi di permukaan Jupiter yang dihasilkan oleh tabrakan asteroid seukuran 200 sampai 500 meter. Salah satu asteroid terbesar yang pernah menghantam bumi jatuh di kawasan Tanggaskar, Rusia pada tahun 1908. Tabrakan ini menyebabkan ledakan besar, tapi kita gak pernah tahu persis lokasi kawanya. Memangnya kenapa sih Jupiter terus-terusan diburu banyak objek ruang angkasa? Asteroid dan komet yang melintasi bumi dan Jupiter melaju pada kecepatan yang hampir sama. Kepadatan objek luar angkasa yang saling berinteraksi juga hampir sama. Tapi penampangnya sangat berlainan. Diameter Jupiter 11 kali lebih besar dari bumi sehingga penampangnya juga 125 kali lebih besar. Semakin berat bobotnya, semakin kuat juga gaya gravitasinya. Akibatnya, sejumlah objek luar angkasa akan tertarik ke arahnya. Medan gravitasi bumi lebih lemah dari Jupiter. Kalau di dekat planet kita ada objek yang melintas dengan kecepatan maksimal 35.888 km per jam, gravitasi bumi akan menariknya. Kalau asteroid dan komet sih biasanya lebih ngebut lagi. Nah, kemudian Jupiter akan menarik sebagian besar komet dan asteroid yang melintas. Kalau bumi kita dihujani asteroid besar sesering Jupiter, kemungkinan kita akan ribuan kali lebih sering mengalami kepunahan masal. Pada tahun 2020, para ilmuwan mendeteksi asteroid unik pertama di orbit Venus. Asteroid ini kurang lebih seukuran gunung kecil dan banyak mengandung mineral yang bisa kita temui di batuan bumi. Mereka meyakini temuan tersebut bisa dijadikan petunjuk untuk menyingkap serangkaian asteroid jumbo yang muncul pada awal terbentuknya tata surya. Tapi, tidak cuma itu saja. permukaan Venus diterpa angin kencang yang bisa mendorong awan dan badai ke sekitarnya dengan kecepatan 354 km per jam atau sekitar 60 kali lebih cepat dari rotasi Venus. Para ilmuwan juga masih belum bisa ngejelasin soal alutan di planet ini. Mereka yakin air di Venus langsung menguap kemudian masuk ke atmosfernya karena jarak Venus terlalu mepet dengan matahari. Akibatnya, panas yang berasal dari matahari akan tertahan dan semakin menguapkan airnya. Kondisi di Venus mungkin saja sama seperti di bumi tapi itu dulu. Jadi, menurut teori ini Venus pernah digempur banyak komet dan asteroid. Serpihannya melayang-layang ke segala penjuru dan sebagiannya kemungkinan telah menabrak bulan kita. Serpihan benda langit yang menabrak planet kita mungkin telah terkubur sangat dalam akibat aktivitas geologis bumi. Uranus juga pernah dihantam benda langit dan malahan lebih nyeremin dari asteroid. Kebanyakan planet di tata surya kita punya sumbu rotasi ke arah atas dari bidang elipsnya. Tapi kalau Uranus miring ke samping. Jadi, setengah tahun di sana berlangsung selama 42 tahun di bumi saat kutub utara atau selatannya mengarah ke matahari. Kebanyakan planet juga berputar berlawanan arah jarum jam saat kita mengamatinya dari atas tata surya. Arah rotasi Venus justru sebaliknya mungkin planet ini pernah terhempas dari sumbunya. Jutaan tahun silam, Uranus juga mungkin telah bertabrakan dengan objek luar angkasa lain. Saat tata surya kita masih sangat muda, konfigurasi orbit Saturnus dan Jupiter kemungkinan pernah berpotongan gaya gravitasi keduanya, kemudian menciptakan momentum orbit, lalu memindahkannya ke Uranus hingga akhirnya menghempaskannya dari sumbu semula. Jutaan asteroid mengorbit matahari dan cuma sebagian kecilnya yang melintasi bumi. Jadi bisa dibilang nggak ada benda angkasa membahayakan yang suka mampir ke planet kita. Rencananya, manusia akan terbang ke Mars pada tahun 2030. Semoga aja planet merah itu nggak akan disinggahi objek luar angkasa lain yang lebih besar. Jutaan asteroid mengorbit matahari dan tidak begitu banyak yang melewati bumi dari waktu ke waktu. Jadi tidak ada benda angkasa yang berbahaya yang mampir ke bumi. Rencana kita mengunjungi Mars pada tahun 2030 dan para ilmuwan berharap Mars tidak akan menjadi target dari beberapa badan ruang angkasa yang lebih besar. Kawah baru terbentuk di permukaan Mars setiap satu atau dua hari dan diameternya bisa mencapai 4 meter. Maka kemungkinan kawah ini telah terbentuk oleh objek luar angkasa seukuran bola sepak. Karena atmosfer Mars lebih tipis dari bumi, asteroid kecil jadi lebih gampang masuk. Sebagian besar belahan utara Mars terdiri dari dataran rendah berkontur rata. Sedangkan bagian selatannya lebih tinggi dipenuhi kawah dan bagian dalamnya mengandung sejumlah logam langka. Menurut salah satu teori, hal ini disebabkan oleh objek langit besar yang bertabrakan dengan Mars lalu menghancurkan sebagian belahan utaranya. Serpihan dari asteroid tersebut mengelilingi planet ini dan kemudian menyatu menjadi dua satelit kecil yang mengorbit Mars. Di bumi juga ada sedikit batu Mars lho. Batu ini ditemukan di Gurun Sahara, Antartika, dan beberapa kawasan lain di seluruh dunia. Sebagian dari batu ini juga punya unsur gas yang serupa dengan atmosfer Mars. Batu ini mungkin telah terbentuk oleh ledakan besar yang terjadi saat asteroid atau meteor besar terlontar dari Mars lalu mendarat di bumi. Atmosfer Merkurius juga tipis, jadi permukaannya banyak digempur objek langit yang lebih kecil. Bayangin aja gimana rasanya kalau kamu bangun tidur langsung disambut oleh hujan meteor kecil setiap pagi. Fenomena ini terjadi di Merkurius lho. Pola cuaca aneh ini telah mempengaruhi atmosfer alias eksosfernya. Merkurius sangat padat dan bobot inti besinya dua per tiga kali dari total masanya. Para ilmuwan memperkirakan masa Merkurius pernah lebih besar dari itu, tapi karena sering terjadi tabrakan, permukaannya jadi semakin hancur. Merkurius terus-terusan dibombardir oleh batu dari ruang angkasa yang meninggalkan bekas kawah. Dataran di permukaannya terbentuk oleh lava vulkanik yang meluap ke permukaan kemudian menjadi kering dan keras. Banyak sekali kawah yang mengandung lava vulkanik jadi kemungkinan di Merkurius ada banyak gunung berapi. Sejumlah asteroid aneh juga telah ditemukan di dekat Neptunus. Ukurannya bervariasi, ada yang sebesar kota metropolitan, ada juga yang sekecil kerikil. Asteroid ini diduga berasal dari kelompok asteroid yang disebut Sabu Kuiper yang membuat cincin jauh di luar Neptunus. Tapi, asteroid baru ini memiliki warna yang berbeda dari Sabu Kuiper. Lokasinya sangat jauh dari matahari sehingga permukaannya datar. Tapi warnanya mirip dengan asteroid yang terpapar matahari di sekitar Jupiter. Seperti seluruh planet lainnya, Neptunus mendapat panas dari matahari. Tapi ada yang misterius di dalam planet ini karena suhunya ternyata lebih ngebul dari yang seharusnya. Hal ini memengaruhi cuacanya dan Neptunus punya cuaca paling aneh di seluruh tata surya. Badai besar, angin kencang gila-gilaan, awan tipis yang terus berubah. Ada bintik-bintik gelap di atmosfernya yang selalu timbul dan menghilang. Kita menerima sinar matahari seribu kali lebih banyak dari Neptunus. Raksasa gas seperti Saturnus dan Jupiter dapat melindungi planet kita dari asteroid. Tanpa planet raksasa ini, hantaman besar yang menghasilkan banyak serpian pembentuk bulan dan planet lain akan sering terjadi. Ada asteroid besar yang menuju Saturnus yang bisa saja cuma numpang lewat pada tahun 2031, ukurannya 10 kali lebih besar dari asteroid yang memusnahkan dinosaurus. Titan, salah satu bulan yang mengorbit Saturnus, 80% lebih berat dari bulan kita, sebenarnya satu-satunya bulan di tata surya kita yang punya atmosfer. Satu setengah kali lebih tebal dari bulan kita, sebagian besar terdiri dari nitrogen seperti atmosfer kita. Tidak ada yang tahu dari mana semua nitrogen itu berasal, namun tidak seperti Saturnus dan sebagian besar tempat lain di tata surya kita, bulannya memiliki potensi nyata untuk menjadi rumah kita nantinya. Yuk kemas semua pakaianmu, kamu akan pindah ke Merkurius. Misimu adalah mencari tahu apa yang harus kamu kenakan di sana supaya tetap nyaman. Nah, Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari di tata surya. Di sana lumayan panas, sekitar 430 derajat Celsius atau dua kali lipat suhu oven di dapurmu. Kamu perlu pakaian penangkal panas kayak gini. Bentuknya mirip aluminium foil buat manggang bebek. Permukaan berkilaunya yang hampir mirip cermin memantulkan sinar panas dan menjaga apapun yang ada di dalamnya biar enggak terpanggang alias kamu. Pakaian ini dirancang untuk masuk ke jantung gunung berapi di bumi dan dapat menahan suhu hingga 800 derajat Celsius. Itu dua kali lipat suhu di katulistiwa Merkurius. Oh, jangan lupa bawa tabung oksigen ya. Kalau enggak, kamu enggak akan bisa bernapas di sana. Kamu juga harus mengikat barbel berat ke kakimu. Merkurius lebih kecil daripada bumi dan gravitasinya hampir tiga kali lebih lemah. Jadi, kamu harus menambah berat badanmu sampai hampir tiga kali lipat biar nyaman. Begitu malam tiba, udara di sana jadi super dingin. Jadi, kamu harus mengisi pakaian anti-panasmu dengan insulasi. Tapi, insulasi saja enggak akan cukup buat menangkal dingin. Di sana tiga kali lebih dingin dibanding kutub utara. Selain itu, berbeda dengan bumi, atmosfer Merkurius enggak melindungimu dari radiasi matahari. Jadi, kamu harus memakai pelat besi tebal di bawah bajumu sebagai perlindungan. Tapi, lebih baik lagi sih kita pergi aja dari planet ini. Berikutnya adalah Venus. Meski disebut saudara kembarnya bumi, pemandangan di sini menakutkan. Ada padang pasir panas dengan gunung berapi dan awan yang sangat padat. Sampai-sampai kamu hampir enggak bisa lihat matahari di sini. Awan ini mengakibatkan efek rumah kaca. Jadi, Venus adalah planet terpanas di tata surya. Sekitar 480 derajat Celcius. Tapi, pakaian penangkap panas yang biasa enggak akan ada gunanya kali ini. Tekanan atmosfer di sini 92 kali lebih tinggi dibanding di permukaan bumi. Itu mirip kayak menyelam 920 meter ke dalam air. Jadi, udara di Venus akan meremukanmu. Untuk bisa bertahan, kamu butuh baju kedap udara berbahan titanium atau bahan kuat lainnya. Di bumi, kita menggunakan pakaian selam atmosfer kayak gini untuk menahan tekanan kuat di dalam air. Bisa dibilang, ini mirip kapal selam ini berbentuk tubuh manusia dan pakaian ini sudah dilengkapi tabung oksigen. Yap, udara di Venus bukan hanya enggak bisa dihirup, tapi juga beracun. Planet berikutnya adalah bumi. Lihat saja keluar jendela dan putuskan sendiri pakaian apa yang akan kamu kenakan hari ini. Mari kita pergi ke satelit bumi, bulan. Beberapa orang sudah pernah ke sana dan mereka mengenakan pakaian antariksa yang lumayan besar. Yang paling penting adalah membawa tabung oksigen. Tabung ini dipasang di dalam ransel bersama sistem penopang kehidupan. Meski dingin, di sana enggak ada atmosfer alias hampir hampa udara dan enggak ada partikel udara yang bisa mengangkat panas dari tubuhmu. Jadi, kamu enggak akan beku seketika. Pakaianmu sendiri harus kedap udara dan menjaga tekanan atmosfer di dalam. Makin rendah tekanannya, makin rendah pula suhu cairan bisa naik. Di luar angkasa, cairan dari tubuhmu bisa menguap dalam hitungan detik. Untuk mencegahnya, kamu harus memakai pakaian antariksa. Pakaian ini juga akan menyelamatkanmu dari radiasi matahari yang ganas. Bulan enggak punya perlindungan terhadap radiasi ini. Dan gravitasi di sini enam kali lebih lemah dibanding di bumi. Jadi, kamu bisa melompat enam kali lebih tinggi dan mengangkat beban enam kali lebih berat. Coba tambah berat badanmu di sini supaya jalanmu enggak secanggung para astronot pertama. Perhentian berikutnya, Mars. Di musim kemarau, kamu bisa berjalan di sini dengan mengenakan celana pendek dan kaos biasa. Suhu tertinggi yang pernah tercatat di sini cuma sekitar 35 derajat Celcius. Di musim dingin, kamu harus mengenakan sweater dan jaket hangat di sini. Mungkin butuh dua lapis. Suhu rata-rata di sini sedikit lebih dingin dibanding titik terdingin di bumi. Tapi tekanan atmosfer di sini lumayan kecil, yaitu 170 kali lebih lemah dari yang biasa kamu rasakan. Coba ambil ketinggian pesawat komersial terbang di bumi, lalu kalikan tiga. Kondisi ini sangat mirip dengan yang ada di Mars. Di sana, dingin dan enggak ada oksigen untuk bernapas. Tanpa pakaian antariksa, kamu cuma bakal bertahan dua menit di Mars. Jadi, kamu butuh pakaian antariksa kedap udara selama kamu ada di permukaan Mars. Para ilmuwan NASA sedang mempersiapkan generasi pakaian antariksa baru yang akan memungkinkan para astronot untuk memanjat, merangkak, dan membungkuk tanpa kesulitan. Kamu bakal ngerasa kayak atlet di permukaan Mars. Gravitasinya tiga kali lebih lemah dibanding bumi. Jadi, kamu bisa dengan mudah mengangkat hewan seukuran harimau di sana. Jangan lupa, pakaikan pakaian antariksa untuknya juga ya. Nah, ayo terbang melewati sabuk asteroid lebih jauh ke luar angkasa dan singgah ke Jupiter. Ini adalah planet terbesar di tetap surya dan merupakan raksasa gas. Artinya, enggak ada permukaan padat. Jadi, kamu bahkan enggak bisa berdiri di sana. Meski secara hipotetis kamu bisa melompat ke dalam Jupiter, kamu cuma bakal terus jatuh jauh ke inti planet ini. Mari berandai-andai, kamu punya pijakan tepat di atas permukaan Jupiter. Hal pertama yang kamu rasakan adalah kekuatan gravitasinya, yang dua setengah kali lebih kuat. Kamu merasakannya menarikmu ke bawah dan kamu hampir tidak bisa melompat. Jadi, sebaiknya kamu memakai pakaian antariksa yang dilengkapi exoskeleton untuk menopang tubuhmu dan membantumu bergerak. Selain itu, di sana dingin sekali. Kamu akan merasakan udara dingin sekitar minus 145 derajat Celcius di permukaan awan raksasa gas ini. Bukan cuma itu, ada angin yang bertiup secara konstan juga di sana. Kecepatannya bisa mencapai 1450 km per jam. Hampir dua kali lebih cepat dibanding kecepatan pesawat komersial di bumi. Angin dingin semacam itu bahkan langsung menarik panas dari tubuhmu. Jadi, pakaian antariksamu harus sangat tebal dan hangat. Namun, tekanan di bagian atas awan ini hampir mirip dengan di bumi. Secara teknis, kamu bahkan bisa melepas helm di sini andai ada cukup oksigen dan suhunya enggak terlalu dingin. Mungkin kondisi di Saturnus lebih baik? Ini juga planet raksasa gas. Kekuatan gravitasi di sini hampir sama dengan di bumi. Jadi, enggak ada yang menghambat gerakanmu. Kecuali pakaian antariksa besarmu itu. Di sini lebih dingin dibanding di Jupiter. Dan tekanan di sini sama dengan 5 meter di dalam air di bumi. Jadi, pakaian antariksamu bukan cuma harus membuatmu bisa bernapas dan tetap hangat, tapi juga menjaga gendang telingamu. Hei, pegangan erat-erat. Kamu baru saja tertiup oleh embusan angin dengan kecepatan lebih dari 1770 km per jam. Angin kayak gini lumayan sering muncul di Saturnus. Di bumi, angin kayak gini bisa menerbangkanmu dari satu sisi pantai Amerika Serikat ke sisi lainnya cuma dalam 2,5 jam. Satu-satunya cara untuk menghangatkan diri di sini adalah dengan lompat ke tengah planet. Makin dekat ke inti, makin hangat suhunya. Tapi tekanannya naik dengan sangat cepat. Dalam beberapa detik setelah terjun bebas, pakaian titanium paling kuat pun tetap akan hancur. Nah, akhirnya, mari melangkah ke permukaan padat di Titan, bulannya Saturnus. Ukuran Titan 1,5 kalinya bulan kita dan 80% lebih berat. Sebagian besar permukaannya terdiri dari es cair dan batu. Tekanan di sini agak lebih tinggi dibanding bumi. Kamu akan merasa nyaman-nyaman saja kalau nggak terlalu dingin. Jarak Titan 9,5 kalinya jarak bumi ke matahari. Jadi, bintang raksasa kita hampir nggak bisa menghangatkan bulan ini. Udara di sini sebagian besar nitrogen, sama kayak di bumi. Tapi, oksigen sama sekali nggak ada di sini. Jadi, kamu nggak akan bisa bernapas tanpa pakaian antariksa. Mungkin ada lautan besar di bawah permukaan Titan. Gravitasi Saturnus bikin inti bulan ini cukup panas sehingga esnya mencair. Selain itu, air ini pasti asin sekali. Jadi, bisa tetap cair bahkan pada suhu yang sangat rendah. Dua planet berikutnya adalah Uranus dan Neptunus. Uranus memegang rekor sebagai planet terdingin di tata surya. Suhu di sini sekitar minus 224 derajat Celsius. Jadi, bawalah pakaian luar angkasa paling hangat yang kamu punya ya. diperkirakan diperkirakan kalau kamu melompat ke pusat Uranus pada satu titik tekanannya menjadi sangat tinggi sehingga hidrogen bisa berubah menjadi kerak es. Dan kalau menyelam lebih rendah lagi kamu bisa melihat inti berbatunya. Sementara itu, Neptunus memegang rekor sebagai pemilik angin terkuat di tata surya. Neptunus adalah raksasa es kayak Uranus. Jadi, pakaian di sini sudah jelas yaitu pakaian antariksa super hangat, taki oksigen, dan sistem pemanas. sejauh ini kita belum punya pakaian antariksa yang akan membantu bertahan hidup di salah satu planet raksasa gas. Tapi, kalau kamu pergi ke inti Neptunus, suhunya akan terlalu panas, bahkan hampir sama dengan suhu permukaan matahari. TRES-2b adalah planet di mana malam tidak berakhir. Dan ini bukan malam yang normal dengan suhu yang menyebabkan di dunia yang cantik. Di sini, ini menyebabkan dan menyebabkan teres-2b is a gas giant, roughly 1.5 times more massive than Jupiter, and its surface absorbs light better than charcoal. It might also have a faint dark red glow because of its burning air, which is as hot as fresh lava. Lovely. In the star system of 55 Cancri, there are five planets, four of which are gas giants similar to Jupiter and Saturn. But the fifth one, or rather the first because it's closest to the star, is different in a most horrible way. 55 Cancri e is so close to its sun that half the planet's surface is a literal ocean of molten lava. The other half is in eternal darkness because it never sees the sun. The planet is always turned to its star on one side. And between the scorching and the dark, there's the twilight zone, a thin strip of gloomy nothingness. HD 189377 b I'm not going to say that again is the only exoplanet in the orbit of its star. And at first glance, it looks quite pretty, blue and white swirls making up wondrous patterns on the surface. But these pleasant colors actually come from hard silicate particles in the planet's atmosphere, which means it rains glass here. But the worst is that winds reach the speed of of 5,400 miles per hour or almost Mach 7. Well, for comparison, the fastest wind speed on Earth was 254 miles per hour, over 20 times less. Thus, the glass falling from the sky travels horizontally at hypersonic speeds, shredding everything in its path. The next system, whose name I won't even try to pronounce, um, this one, has three exoplanets, which are all being slowly destroyed by their own star. It happens because that star is not a regular. It's a pulsar, a rapidly spinning core of an exploded star. It creates powerful electromagnetic pulses in several directions while rotating at several thousand times per second. As a result, the planets orbiting this deceased star are slowly being eaten away and will eventually disappear entirely. Kepler-70 is a hot blue dwarf star that exploded into a red giant some 18 million years ago. At the time, it was orbited by at least two planets, the closer of which was a Jupiter-like gas giant. Its name was Kepler-70b, and it still exists. But the overgrown star consumed it and transformed it into a blazing hot rocky world. Right now, it's one of the hottest planets ever discovered. Its temperature is higher than the surface of our Sun. It was lucky to survive spending time inside the star, but it's evaporating now and will probably be no more in the near future. Wasp-12b is one of the weirdest and saddest planets out there. The enormous gravity of its star, combined with the planets consisting mostly of gas, result in the star slowly devouring its protege. Wasp-12b has already taken in the form of an egg, stretched toward its merciless Sun, and it's unable to do anything with its condition. In another 10 million years, the planet will inevitably succumb to the voracious star's appetite. If you ever wondered what it's like to walk on ice and hot coals at the same time, Gliese 436b is a planet that would give you a vivid example. Being extremely close to its Sun, the Neptune-size exoplanet boasts temperatures hotter than a blazing oven. And yet, it's covered in ice, which burns incessantly. This ice is much denser due to the enormous gravity of the planet, staying solid even under extreme conditions and not melting away. No list of frightening worlds could do without mentioning Venus, the Earth's evil twin. The second planet from the Sun has an atmosphere so thick and full of clouds that its surface is much hotter than that of Mercury. Volcanic eruptions constantly thrash Venus. Its gravity is almost 100 times stronger than ours. And those clouds I mentioned are not made of water but of sulfuric acid, which condenses and rains down on the ground, adding to the inferno. But even if you were brave or crazy enough to try to pass through these clouds, you probably couldn't. The winds up there are as strong as some of the most powerful hurricanes back on Earth. Here we have a very long name for a very, very cold planet. Although the host star is not too far away, it's a small and rather cool red dwarf whose light and heat barely even reach the planet. The temperatures out there fall as low as minus 370 degrees, which is only marginally warmer than absolute zero. The exoplanet is thus dark, gloomy, and covered in eternal ice that never thaws. Still, if it has a rocky core, it might generate some heat. So there's a chance that deep below the frozen surface, some unknown alien things might lurk. Dimitium, located roughly 50 light-years away from our solar system, is a planet hostile to any living thing on many accounts. It's tidally locked to its sun, which means one of its sides is always facing the star, while the other is always turned away. The hot side is heated to over 1800 degrees, perpetually blown over with winds reaching 600 miles per hour. Despite Dimitium being a gas giant, it has a large amount of iron in it, which melts and evaporates in the atmosphere, creating clouds. And when those cool down, they fall on the surface in the infernal rain of molten iron. Oxygen is usually viewed as an element that might bring life to a planet, but this is definitely not the case for Osiris. Scientists were shocked to find oxygen on this planet, or rather around it, because it's eight times closer to its star than Mercury is to the Sun. This extreme distance makes Osiris a living melting pot, where anything that could burn will. It's also responsible for a very short orbit of the planet around the star. A year on Osiris is just three and a half days on Earth. To boot, the atmosphere of the planet is constantly blown and melted away by the heat from its sun. Karat Exo-3b is neither as hot nor as cold as some of the others on this list, but it's terrifying in its own more insidious way. It's a gas giant similar in size to Jupiter, yet 20 times denser. This makes this exoplanet's gravity weigh down on everything on its surface 50 times more than it would on Earth. Stepping on it would be your ultimate doom because you'd be immediately crushed by the density of its atmosphere. Karat 7b is another oven-like world. Its day-to-day temperature is over 4,000 degrees. Combined with the rocky surface, it presents an infernal landscape. The rocks on the ground bubble and boil, evaporating in the atmosphere, where they cool down and eventually fall back on the surface in a brimstone rain. The saddest thing about Karat 7b is that it might have once been a gas giant whose atmosphere melted away from the heat, leaving only the scorched core. We're used to thinking that asteroids are the only free-floating rocks in space, but things like OTS-44 make you think twice and shiver. Imagine a planet about 11 times more massive than Jupiter, roaming in space without being bound to the orbit of any star. Given its gargantuan size and mass, if OTS-44 collides with any other planet, it would utterly destroy it and go on floating as if nothing happened. Scarier still, scientists are sure there are millions of such rogue planets out there, just waiting to be discovered. There's no hard proof of their existence yet, but theoretically, carbon planets have formed somewhere closer to the center of our galaxy. Any oxygen getting in their atmosphere would get into a reaction with carbon and transform into CO2, forming black, toxic clouds. On the ground, there would be oceans made of tar, spewing up geysers of methane and crude oil. There would be rains, too, but they'd be far from refreshing. Torrents of pure gasoline and hot liquid asphalt would blast the ground and probably burst into flames on impact. Hard to imagine anything that would survive such conditions. An hour after people disappear, most urban areas will be left empty and quiet. Perhaps the sound of wind, falling leaves, or other natural sounds previously drowned out by city noise and traffic will be heard. The subways of many cities are protected from groundwater by a system of pumps. If there are no people to monitor such systems, most subways will flood within 36 hours. Due to malfunctions, sewage treatment plants will stop working, leading to pollution of rivers and lakes with wastewater. The water pipes in Detroit will become unusable, leading to the flooding of the city. Food and refrigerators will spoil. Raccoons and wolves will inhabit abandoned human homes. major airports will be covered in rust and overgrown with ivy. Cruise ships in Alaska will sink under the weight of ice that accumulates on them. Lions from the San Diego Zoo will gradually escape, emboldened by the power outage of the electric fence around their enclosures. More and more black cats will appear on the streets of Rome and the Vatican. rats and mice will consume all edible reserves and leave the cities. Plants will begin to grow in cracks in streets, highways, sidewalks, and buildings. More and more animals will notice the absence of people and flock to the cities. international space station will gradually decrease. Since no one will correct its orbit, the station will eventually fall to Earth and burn up. Along with it, digitized samples of human DNA will perish. A large part of the city's territory will be covered with a vegetation of lianas, grasses, and tree seedlings. The Red Square in Moscow will have a layer of soil and thick grasses growing, making the square completely green. Despite high levels of radiation, animal populations are increasing in abandoned areas. Plants have grown in many houses and buildings. Seawater will flood cities that were once drained by artificial drainage systems, such as London and Amsterdam. Satellites will begin to fall to Earth. Since no one maintained their speed of movement, they slowly approached Earth and eventually fell to the planet's surface. Wolves now roam freely around the Brandenburg Gate in Berlin, and wild boars will be seen in Paris. Human speech will be preserved in rare words that parrots have memorized during their years of living with humans. Snakes will not only reproduce at incredible rates, but also grow much larger in size. Their main prey will be rodents that have multiplied in the first years after humans disappeared. Many human-made structures will collapse within 100 years, primarily those with a large number of steel elements. Fruit Christmas cakes, thanks to their alcohol coating, will not only retain their appearance but also freshness. Most buildings will be overtaken by plants and animals, and the city will resemble more of a wild nature landscape. The period of nuclear fuel decay will come to an end, and as a result, dead zones around the ruins of nuclear power plants will once again become habitable. The last parrots that spoke human language may go extinct since they memorized human speech, but it is simply not necessary for their survival in the wild. All modern carriers of information that preserve human culture, laser discs, photographic film, paper, and the like will turn to dust. Rebar inside concrete buildings, which are more durable than steel ones, will expand three times due to rust, causing the destruction of concrete structures. Most modern cities will be covered by a green blanket, and collapsed skyscrapers and buildings will become new hills. Manhattan will return to its former state before human settlement, with numerous streams and lakes. There will be almost no evidence of the existence of human civilization. Only powerful stone buildings that rely solely on the force of gravity will survive, such as Notre-Dame de Paris. Of the products that existed during human civilization, only honey, especially in clay pots and oil in wooden barrels, will be well preserved. Only a few stone structures will survive, including the pyramids in Giza and the Sphinx, almost entirely buried in the sands of the desert and fragments of the Great Wall of China. By this time, a new ice age will begin on Earth. It is expected that the KEO satellite will enter the atmosphere by this time. Various pieces of space debris will collide with it during its descent, but this will not destroy the satellite. Eventually, it will fall into the waters of the world ocean. Remnants of spacecraft and satellite debris will float through space as the only reminder of human civilization. is mostly about humans in-mobin doing this of spacecraft. at the home, for the joyful and treasure is adapted to create uplift the Sphinx and the family of restaurants and thefi and the archive and in widespread of us to place